Istana yang suram jilid 8. Bibi berkata kuda rupaka, jika pusaka itu ada padaku, maka aku akan membawanya pergi. Dengan demikian maka para penjahat tidak akan mengerumuni istana ini. Memang ada kemungkinan aku mengalami bencana di perjalanan. Tetapi aku adalah laki-laki, dan aku adalah kesatia, yang memang wajib menolong sesama dan menyelamatkan pusaka itu. Memang seharusnya bukan Bibi dan Diajeng Inten Prawesti yang menjadi korban dari pusaka itu. Jika seandainya akulah yang akan menjadi banten itu barangkali masih lebih baik. Raden Ayu Kudanar pada menundukkan kepalanya, wajahnya menjadi semakin buram, bahkan matanya telah menjadi basah. Dengan suara yang sendau ia berkata, Angger Kuda rupaka, itu adalah sifat ksatria utama. Sungguh-sungguh suatu sifat yang terpuji. Aku berterima kasih atas kesediaan Angger menolong kami sekeluarga. Ia berhenti sejenak, tangan kirinya terangkat perlahan-lahan. Dengan jari-jarinya Raden Ayu Kudanar pada mengusap air matanya, lalu katanya kemudian, Tetapi adalah sayang sekali, aku benar-benar tidak tahu, di manakah pusaka yang kau kehendaki itu tersimpan. Sebenarnya aku juga ingin segera terlepas dari kesulitan yang nampak semakin lama semakin terasa mengerikan, tetapi apa yang dapat aku lakukan Angger? Kuda rupaka memandang Raden Ayu Kudanar pada dengan tajamnya. Selangkah ia maju sambil bergumam, maaf, bibi. Aku sudah terlalu lama di sini, jika semula aku hanya ingin menengok bibi, tentu satu dua hari saja, ternyata aku sudah berada di sini untuk waktu yang cukup lama, Justru karena keterlibatanku dengan persoalan yang semula sama sekali tidak aku mengerti, namun tiba-tiba saja aku sudah terikat ke dalam keadaan yang membuat aku menjadi terjerat di istana ini. Terjerat oleh kewajibanku sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang ksatria pula. Aku minta maaf, Angger, akulah yang harus minta maaf kepadamu. Bibi, jika bibi masih selalu menyembunyikan kenyataan tentang pusaka itu, berarti bahwa bibi sama sekali tidak mempunyai kepercayaan sedikitpun kepadaku. Aku sudah mempertaruhkan nyawa dan bahkan apa yang aku punya untuk kepentingan bibi sekeluarga. Jika bekalku sudah menipis dan sampai saatnya habis, maka aku terpaksa sekali meninggalkan bibi di sini, dengan demikian bibi akan dapat membayangkan apa yang akan terjadi di sini. Bahkan sebagaimana bibi ketahui, bahwa pengemis-pengemis itu ternyata bukanlah pengemis kebanyakan. Mereka memiliki kemampuan untuk memaksa seisi rumah ini melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Bukan saja atas harta benda, jika mereka menemukan, juga pusaka itu, tetapi yang lebih buruk adalah yang akan terjadi atas diajeng Inten Prawesti dan barangkali juga Inten. Oh Inten memekik kecil. Terserahlah kepada bibi. Raden Ayu kudanar pada menjadi semakin tunduk, mulutnya justru bagaikan tersumbat, sehingga untuk beberapa saat lamanya ia tidak mengatakan apa-apa. Raden Ayu tiba-tiba saja Panji Surawilaga berkata kesabaran seseorang memang ada batasnya, dan Raden Ayu jangan berharap atas kebaikan kami berlebih-lebihan. Dan, aku tahu pasti bahwa Raden Ayu memang berusaha menyembunyikan pusaka itu. Memang agaknya demikian pesan itu, berusaha menyembunyikan pusaka itu. Tetapi Pangeran Kudanar pada tidak mengetahui apa yang terjadi sekarang ini. Dan apa yang dapat terjadi atas Raden Ayu dan atas Puteri Inten Prawesti, jika Pangeran Kudanar pada mengetahui, maka ia tentu mengatakan pesan yang lain dari pesan yang pernah diberikan itu. Tentu, tidak terdengar suara Raden Ayu di sela-sela isaknya yang tidak tertahankan. Ibunda Inten tiba-tiba saja berlari dan berjongkok di hadapan ibundanya, jangan menangis ibunda. Ibundanya mengusap air matanya. Tetapi Raden Ayu Panji Surawilaga masih mendesaknya terus, hal ini tidak cukup ditangisi, tetapi harus ada suatu sikap yang pasti, dengan demikian maka kita akan segera mendapat penyelesaian. Jika Raden Ayu memang berkeberatan untuk menyerahkan pusaka itu, apakah gunanya kami tetap di sini, bahkan harus mempertaruhkan nyawa? Sebenarnya lah aku tidak tahu jawabannya. Tentu Raden Ayu mengetahuinya, Raden Ayu tinggal mengatakan bagaimana sikap Raden Ayu sebenarnya atas pusaka itu. Aku tidak tahu sama sekali tentang pusaka itu. Bertindaklah lebih bijaksana, demi keselamatan Raden Ayu dan terutama puteri Inten Prawesti. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ishak Raden Ayu kudanar pada semakin memepatkan jantungnya. Tetapi agaknya Panji Surawilaga tidak menghiraukannya, juga ketika Inten Prawesti menangis pula sambil memeluk ibundanya. Bahkan ia pun kemudian maju setapak sambil berkata, Raden Ayu kudanar pada yang setia kepada pesan suaminya, kami berbangga melihat kesetiaan itu, tetapi kami menjadi sangat cemas melihat nasib Raden Ayu dan puteri ia berhenti sejenak, wajahnya menjadi tegang. Raden Ayu, apakah kami harus mencari sendiri dengan membongkar istana ini? Panji wajah Raden Ayu yang tunduk itu tiba-tiba terangkat meskipun air matanya masih tetap meleleh di pipinya, kenapa kau nampaknya ingin memaksakan sesuatu yang tidak akan dapat aku lakukan? Kami hanya mohon kebijaksanaan Raden Ayu. Kami sudah terlalu lama berada di sini, sedangkan kami tidak sampai hati meninggalkan keluarga ini dalam keadaan seperti sekarang ini, jika kami memaksa pergi juga, maka untuk waktu yang lama kami akan tetap diperngaruhi oleh perasaan bersalah, karena kami meninggalkan Raden Ayu sekeluarga tanpa bertanggung jawab sebagai seorang ksatria. Apalagi apabila kelak kami mendengar berita bahwa Raden Ayu telah mengalami bencana, mungkin terbunuh, mungkin mengalami siksaan yang luar biasa untuk memeras keterangan tentang pusaka itu, Dan yang yang lebih mengerikan lagi apabila pada suatu saat kami mendengar berita bahwa Puteri Inten Prawesti ternyata telah berada di padepokan Guntur Geni, satu-satunya perempuan di padepokan yang dihuni oleh puluhan serigala itu, Atau Kidang Ali telah berhasil memasukkan ilmu gendamnya sehingga Puteri Inten Bagaikan menjadi gila dan mengikutinya kemana anak muda yang tidak kalah buasnya dari seekor anjing hutan itu pergi bersama sepuluh atau bahkan dua puluh perempuan-perempuan lain yang pada saatnya akan dicampakkan tanpa arti di tengah-tengah hutan yang lebat. Oh, tidak, tidak tiba-tiba saja Inten Prawesti berteriak sambil memeluk ibundanya semakin erat. Air metu mengalir semakin deras dari metu air metera dan ayu, sementara Panji Surawilaga berdiri dengan garangnya. Bahkan kemudian kuda rupaka masih menambah, barangkali tempat yang lebih baik bagi dajeng adalah istana para bangsawan di Demak. Mungkin juga bersama Bibi. Jika Bibi tidak berkeberatan, aku akan mendahului pergi ke Demak sambil membawa pusaka itu, dan aku akan menyediakan tempat tinggal untuk Bibi dan di ajeng Inten. Setelah itu, kami akan datang kembali kemari menjemput Bibi bersama di ajeng Inten Prawesti untuk pindah ke Demak. Ibunda desis Inten Prawesti. Tetapi suaranya terputus oleh isaknya. Aku mengerti Inten, bahkan bagimu, aku sangat lebih baik jika aku dapat menyerahkan pusaka itu, tetapi sayang sekali, aku benar-benar tidak mengerti, dimanakah pusaka itu disimpan oleh ayahandamu, jika benar ayahandamu mendapat limpahan sifat kandil itu. Ointen meletakkan kepalanya di pangkuan ibondanya, isaknya menjadi semakin keras oleh kengerian yang hampir tidak tertahankan. Raden Ayu dapat memilih desak Panji Surawilaga, jangan mengeraskan hati kepada kesetiaan yang membutakan hati. Panji tiba-tiba saja Raden Ayu memotong, suaranya menjadi bergetar. Bukan saja oleh bejolak kecemasan, tetapi juga oleh kemarahan yang mulai memanasi jantungnya. Tetapi Panji Surawilaga sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan suaranya pun meninggi, semuanya tergantung kepada Raden Ayu. Keselamatan dan bencana yang dapat menimpa Puteri Inten Prawesti tergantung kepada keputusan yang akan Raden Ayu ucapkan. Raden Ayu kudanar pada menjadi semakin gemetar, apalagi ketika Panji Surawilaga berkata, Aku akan tetap di sini menunggu keputusan Raden Ayu. Apakah kami harus membawa pusaka itu ke demak atau kami harus pergi dengan gelisah, karena kami tidak tahu nasib yang akan menimpa istana ini, atau kami mengambil jalan lain, mencari sendiri ke dalam istana ini. Ia berhenti sejenak, lalu, terserahlah kepada Raden Ayu, kami akan menunggu di dalam bilik ini, meskipun tiga hari tiga malam. Oh Pinten tiba-tiba terpekek kecil, tiga hari tiga malam, dan Raden berdua tidak makan. Diam, diam kau, atau kau pergi dari bilik ini. Kau tidak usah ikut campur persoalan yang sama sekali tidak kau ketahui. Pinten termangu-mangu, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya, sehingga Panji Surawilaga yang marah membentaknya keras-keras, pergi, pergi. Namun sebelum Pinten bangkit, tiba-tiba saja sangkan telah berdiri di muka pintu dengan wajah yang pucat. Anak gila geram Panji Surawilaga, apa kerjamu di situ, hi? Ampun Raden Ayu, aku hanya disuruh oleh Panon untuk memohon agar Raden Ayu hadir di serambi. Kenapa bertanya kudarupaka? Ternyata atap sudah terlalu rusak, sedangkan kita tidak mempunyai lagi bahan yang dapat dipasang. Panon ingin memasang juluk melinjo untuk menyulami atap, jika Raden Ayu berkenan. Karena itu, Panon mohon Raden Ayu untuk melihatnya, ia tidak berani langsung menyampaikannya kepada Raden Ayu. Gila, gila. Kami sedang membicarakan persoalan yang jauh lebih berharga dari juluk melinjo teriak kudarupaka. Mungkin Raden, tetapi, tetapi Panon mohon Raden Ayu untuk segera datang. Pergi, pergi. Atau aku akan mencekikmu sampai mati sahut Panji Surawilaga, sudah lama aku ingin membunuhmu. Agaknya sekarang kesempatan itu datang. Tetapi, tetapi bukan aku sendirilah yang berniat mengganggu Raden Panji. Aku tidak peduli Panji Surawilaga yang marah melangkah dengan tergesa-gesa mendekati sangkan yang ketakutan. Bahkan Pintan telah meloncat berdiri sambil memekik, Jangan, jangan. Tetapi Panji Surawilaga tidak menghiraukannya. Ia telah menjulurkan tangannya ke arah sangkan yang dengan gemetar melangkah surut sampai ketindak pintu. Jangan, jangan teriak Pintan dan bahkan Intan pun kemudian berdesis pula. Tidak, jangan paman Panji. Tetapi Panji Surawilaga yang memang sudah lama membenci sangkan tidak berhenti. Ia maju selangkah lagi, sehingga tangannya benar-benar hampir mencengkam leher sangkan. Raden Kudarupaka berdiri termangu-mangu. Namun ia sama sekali tidak mencegahnya, agaknya Raden Kudarupaka pun telah kehabisan kesabaran menghadapi sangkan dalam keadaan yang paling gawat itu. Namun ketika tangan Panji Surawilaga hampir mencengkam leher sangkan, tiba-tiba saja sangkan terdorong ke samping, sehingga ia terjatuh. Namun dengan demikian tangan Panji Surawilaga tidak menyentuhnya sama sekali. Semua yang berada di dalam bilik itu terkejut ketika tiba-tiba saja mencul dari balik pintu seorang anak muda dengan pakaiannya yang kusut, panon. Gila geram Panji Surawilaga. Aku mohon maaf bahwa aku telah memberanikan diri memasuki ruangan dalam ini, tetapi aku tidak dapat membiarkan sangkan mengalami kesulitan. Akulah yang telah menyuruhnya memohon kepada Raden Ayu agar sudi melihat atap yang rusak itu. Karena itu akibat yang dapat timbul, akulah yang harus mempertanggungjawabkan. Jadi, kau dengan sengaja membuat persoalan ini bentak Panji Surawilaga, kemudian dengan wajah yang merah padam, ia berpaling kepada Raden Ayu sambil berkata, Lihat Raden Ayu, selagi aku masih di sini, anak gila ini sudah berani menghina istana ini. Sama sekali bukan maksudku panon menyahut, aku hanya ingin mengatakan bahwa sangkan tidak bersalah. Jika Raden tidak senang akan tingkah laku sangkan, justru dalam keadaan yang tidak menguntungkan itu, maka akulah yang akan mempertanggungjawabkan. Aku tidak peduli, apakah Raden senang atau tidak dengan tindakanku ini. Tetapi, sekali lagi, aku minta maaf. Akulah yang telah menyuruhnya kemari. Kau sudah berani menentang kami geram Raden Kudarupaka? Tidak, sama sekali tidak. Apa yang aku lakukan, masih jauh lebih sopan dari yang Raden berdua lakukan atas Raden Ayu Kudanarpada. Gila Panji Surawilaga sudah kehilangan kesabaran, lalu katanya kepada Kudarupaka, Anak pengemis ini benar-benar merupakan duri dalam daging, jika Raden memperkenankan, aku ingin menyelesaikannya. Suasana menjadi bertambah tegang, Panon pun agaknya sama sekali tidak gentar menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi atasnya. Bahkan kemudian ia telah melangkah surut sambil bersikap. Namun ketegangan itu kemudian dipecahkan oleh suara Raden Ayu Kudanarpada, Baiklah Panon, aku akan melihat atap yang rusak itu diserambi. Semua orang yang ada itu berpaling memandang wajah Raden Ayu. Betapa tegangnya wajah Panji Surawilaga dan Raden Kudarupaka. Namun mereka bagaikan patung memandang Raden Ayu itu bangkit. Kemudian perlahan-lahan melangkah maju sambil memimbing putrinya. Tunjukkan kepada kami, Panon. Panon melangkah surut beberapa langkah, ketika Raden Ayu keluar dari biliknya, sekilas dipandangnya wajah Kudarupaka dan Panji Surawilaga yang seakan-akan menjadi merah membara. Tetapi nampaknya keduanya tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dalam pada itu, Pinten dan Sangkan berlari-lari mengikuti Raden Ayu tanpa berani berpaling sama sekali. Apalagi ketika mereka sadar, bahwa kedua orang itu ikut melangkah keluar bilik itu pula. Di luar pintu Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga saling berpandangan sejenak ketika mereka melihat di luar pintu butulan Kimina duduk di tangga. Ia beringsut dan kemudian bangkit berdiri sambil bergeser selangkah. Gila geram Panji Surawilaga meskipun tertahan di mulutnya, lalu katanya, Raden, nampaknya keduanya memang sudah mempersiapkan diri untuk dengan terang-terangan melawan kita. Apa boleh buat, jika bibi masih memanjakan pengemis-pengemis itu, maka kita harus mengambil tindakan. Aku tidak sabar lagi, kedua pengemis itu harus dibinasakan. Juga Sangkan dan adiknya, bahkan Nyiupi harus disinkirkan pula. Raden Kudarupaka menggeratakan giginya. Raden Ayu Kudanar pada lebih menghargai kesetiaannya kepada suaminya. Bukan sekedar kesetiaan. Tetapi bibi pun tahu, betapa tinggi nilai pusaka itu. Bahkan aku menjadi curiga, nampaknya bibi akan mempertahankannya, meskipun ia harus mengorbankan apapun juga. Mungkin bibi mempunyai rencana tersendiri atas pusaka itu, meskipun seandainya anak gadisnya harus menjadi tumbal. Panji Surawilaga mengerutkan keningnya, dengan ragu-ragu ia bertanya, Maksud Raden, nampaknya bibi tidak menghiraukan lagi meskipun aku sudah mengatakannya, bahwa kekerasan hatinya dapat menjebak anak gadisnya itu ke dalam bencana. Orang-orang guntur geni, kidang alit dan mungkin masih ada orang-orang lain yang tentu tidak akan membiarkan gadis secantik itu untuk lepas jatuh ke tangan yang lain. Selain pusaka, maka mereka tentu akan membawa gadis itu pula. Tetapi jika pusaka itu sudah loncat dari istana ini, maka perhatian mereka tentu tidak akan tertuju lagi kepada istana itu dengan segala penghuninya. Orang-orang itu tentu akan saling berkejaran memperebutkan pusaka yang bagi mereka tentu dianggap lebih tinggi nilainya dari gadis yang paling cantik sekalipun. Wajah Panji Surawilaga menjadi semakin tegang, dengan ragu-ragu ia bertanya kepada kuda rupaka, aku belum mengerti maksud Raden yang sesungguhnya. Paman, bagi kita, pusaka itu pun merupakan harapan bagi masa depan kita, sehingga tentu saja bagi kita nilainya melampaui apapun juga. Apakah itu berarti bahwa Raden sudah bertekad untuk mendapatkan pusaka itu dengan care apapun juga? Kuda rupaka menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Raden kuda rupaka tidak menjawab, namun Panji Surawilaga seakan-akan dapat membaca kata hatinya, agaknya kuda rupaka benar-benar sudah tidak mempunyai pilihan lain. Paman, selama ini kita memerlukan pusaka itu, seakan-akan sekedar ingin membebaskan diri dari diajeng Inten Prawesti dari kesulitan. Tetapi baiklah, sejak saat ini kita memilih keputusan yang paling baik buat kita dan buat hari depan. Apakah itu berarti kita harus memilih antara pusaka itu dan Raden Ayu kuda narpada? Mungkin berkata kuda rupaka meskipun nampak keraguan-raguan di wajahnya, meskipun dengan demikian, sikap kita telah berubah sama sekali. Bukankah dengan demikian kita menemukan diri kita sendiri? Yang penting bagi kita justru pusaka itu, meskipun kita terpaksa mencelakai seseorang. Kuda rupaka tertegun, sejenak ia berdiri termangu-mangu. Bibinya, diikuti oleh beberapa orang akan pergi ke serambi, termasuk panon. Sedangkan Kimina sudah tidak nampak lagi di telan sudut ruangan. Panji Surawilaga pun berhenti pula, sejenak ia memandang wajah kuda rupaka. Ia mengerutkan keningnya ketika tiba-tiba saja ia melihat kuda rupaka tertawa. Tertawa berkepanjangan sehingga semakin lama menjadi semakin keras. Raden Panji Surawilaga memperingatkannya ketika ia melihat sangkan menjengukkan kepalanya dari sudut ruangan dengan heran. Tetapi suara tertawa itu masih saja bergema, meskipun kemudian kuda rupaka itu pergi meninggalkan ruangan diikuti oleh Panji Surawilaga. Sangkan masih berdiri termangu-mangu. Ia melihat perbedaan sikap pada kuda rupaka, meskipun kuda rupaka sering tertawa keras-keras, tetapi nadanya tidak sekasar suara tertawa yang baru saja didengarnya. Nampak kening sangkan itu pun berkerut-merut. Bahkan kemudian ia mengusap dagunya beberapa kali sambil mengangguk-angguk, seolah-olah ia menemukan sesuatu yang penting. Kau lihat siapa yang tertawa itu kakang tiba-tiba pintan telah berdiri di belakangnya. Raden Kuda Rupaka Ya, suaranya adalah suara Raden Kuda Rupaka, tetapi sikapnya terasa aneh. Raden Ayu Kudanar pada nampaknya menjadi ngeri pula mendengarnya. Sangkan menarik nafas dalam-dalam, sambil menggeleng ia menjawab, aku pun menjadi heran, pintan. Kenapa tiba-tiba saja Raden Kuda Rupaka seolah-olah telah berubah sifatnya? Apakah ia teramat kecewa karena Raden Ayu tidak mau menunjukkan pusaka itu kepadanya? Pintan memandang sangkan dengan tajamnya, nampak mati sorot matanya sepercik cahaya yang lain. Kau cemas bertanya sangkan. Mudah-mudahan tidak menimbulkan bencana pada Raden Ayu dan putrinya, mereka sudah cukup menderita. Panun ada di sini. Agaknya ia akan dapat menjadi pihak yang menimbulkan keseganan pada Raden Kuda Rupaka, betapapun kemarahan itu mencengkam jantungnya. Pintan mengangguk-angguk, desisnya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, kemarahan yang tidak terkendali, memang dapat membakar hati. Sangkan tidak menjawab, ia pun kemudian melangkah meninggalkan sudut ruang itu dan menyusul Raden Ayu ke Serambi. Di Serambi Panun sedang sibuk memperbaiki atap yang berlubang dengan juluk batang melinjau, karena tidak ada bahan yang lebih baik yang dapat dipergunakan. Sangkan menarik nafas dalam-dalam, ternyata istana kecil itu pun telah benar-benar menjadi semakin suram, tetapi bangunan istana itu sendiri semakin lama menjadi semakin rusak meskipun di saat-saat terakhir ada usaha untuk memperbaiki dan menyulam dengan bahan-bahan yang lebih sederhana. Dalam pada itu di ruang depan, Raden Kudarupaka menghentakan kakinya sambil menggerutu, kedua pengemis itu harus disingkirkan lebih dahulu. Kita tidak usah menunggu, sekarang kita dapat melakukannya, Raden. Kudarupaka menggelengkan kepakanya sambil berkata, Tidak, tidak semudah itu, kita sudah pernah melihat bagaimana ia bertempur melawan orang-orang guntur geni. Nampaknya mereka sama sekali tidak gentar menghadapi orang-orang guntur geni dan menghadapi semua persoalan yang dapat berkembang di sini. Bahkan nampaknya mereka mempunyai pengenalan yang baik terhadap lawan-lawannya. Mereka sama sekali tidak cemas terhadap racun yang dapat dihamburkan oleh orang-orang guntur geni itu. Bahkan terhadap kidang alit, panun sama sekali tidak menghiraukannya. Tetapi aku yakin, kita dapat menghancurkan keduanya, kemudian kita bungkam pula untuk selamanya anak pelayan yang gila itu. Aku benar-benar menjadi muat. Kita harus yakin. Jika kita menghadapi kedua pengemis itu, mungkin kita akan terlibat ke dalam kesulitan. Jika kidang alit yang selalu berkeliaran itu mengetahui pertentangan ini, maka ia akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Apa yang akan dilakukannya? Ia tentu akan membantu salah satu pihak. Jika ia membantu kita, maka kita masih dapat membuat pertimbangan bagi langkah kita selanjutnya. Karena kita tidak gentar menghadapi kidang alit dengan kawan-kawannya itu. Apakah kita gentar menghadapi kedua pengemis itu? Tidak, tentu tidak tanpa campur tangan orang lain. Tetapi jika kemudian kidang alit menganggap kita adalah lawan yang lebih berat dari kedua pengemis itu. Nah, paman tahu akibatnya, kita akan melawan dua pihak yang memiliki kekuatan hampir sama dengan kekuatan kita berdua. Panji Surawilaga mengangguk-angguk, katanya, Aku mengerti maksud Raden, kita harus yakin bahwa kidang alit tidak akan campur tangan. Bukan begitu, kita harus menyeretnya secara langsung agar ia ikut bertempur di pihak kita. Bagaimana mungkin? Kita dapat menghasutnya, kita dapat mengatakan kepadanya bahwa agaknya Bibi lebih percaya kepada kedua pengemis itu daripada kepada kita. Sehingga kedua pengemis itu mempunyai kesempatan terbesar untuk menerima pusaka itu langsung dari tangan Raden Ayu Kudanar pada. Panji Surawilaga mengangguk-angguk, katanya, Ya, kidang alit pun tentu bernafsu untuk membunuhnya sebelum ia berusaha membunuh kita. Ya, dan kita pun mempunyai pertimbangan serupa. Tetapi kita harus berhati-hati, ia sangat licik, dan itu harus kita pertimbangkan, karena terlalu sulit untuk mempercayai kesanggupannya yang bagaimanapun juga. Kita harus menyakinkan, bahwa pusaka itu akan jatuh ke tangan kedua pengemis itu. Kita harus licik seperti kidang alit. Kudarupaka mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tersenyum, Ya, kita harus licik seperti kidang alit. Panji Surawilaga memandang wajah kudarupaka sejenak, namun kemudian ia pun ikut tersenyum pula. Semakin lama semakin lebar, sehingga akhirnya keduanya tertawa terbahak-bahak. Suara tertawa itu terdengar dari serambi belakang, sekali lagi nampak wajah Raden Ayu Kudanar pada yang masih berada di serambi itu menjadi kecut. Namun ia sama sekali tidak mengatakan apapun juga. Panon masih menyulami atap serambi belakang, ia pun tertegun pula mendengar suara tertawa itu. Tetapi ia pun sama sekali tidak menunjukkan sikap yang dapat menarik perhatian. Pintenlah yang kemudian menggamit sangkan, di telinga kakaknya gadis itu berbisik, mereka sudah mulai lagi, bahkan mereka berdua. Sangkan mengangguk-angguk, katanya, apakah keduanya benar-benar berubah? Tetapi pembicaraan itu terputus karena Nyi Upih mendekati mereka sambil berkata, Hi, apakah kalian berdua tidak berbuat sesuatu selain berdiri termangu-mangu di situ? Oh, aku sedang membantu Panon Bium. Apa yang kau lakukan? Jika ia memerlukan sesuatu, aku akan mengambilnya, mungkin julub batang melinjo yang sudah aku keringkan di belakang, mungkin tali serat atau yang lain. Siapa yang mengeringkan julub batang melinjo di belakang bertanya Pinten tiba-tiba. Oh, maksudku, maksudku, namun Sangkan tidak melanjutkan kata-katanya, bahkan sambil tertawa ia menuding adiknya sambil bertanya, Ayo, katakan, siapa yang mengeringkan julub itu, siapa, sebut namanya. Wajah Pinten menjadi merah, tiba-tiba tangannya terjulur ke tangan Sangkan, tanpa dapat mengelak lagi, maka tangan Sangkan bagaikan disengat lebah. Aduh Sangkan bertertiak sehingga semua orang berpaling kepadanya. Pinten yang wajahnya merah menjadi semakin merah, tetapi ketika ia ingin mencubit lebih keras lagi, Biumnya menjegahnya. Hi, kalian jangan bergurau di sini. Lihat, Panon sedang bekerja memperbaiki atap serambi. Raden Ayu dan Putri pun menunggunya, sementara kalian hanya bergurau tidak ada artinya sama sekali. Pinten menundukkan kepalanya dalam-dalam, Sangkan pun kemudian bergeser mendekati Panon, sementara Inten Prawesti justru tersenyum. Bahkan ia pun mendekati Pinten sambil bertanya, Kenapa Pinten? Kakang Sangkan, Putri, dianakal sekali. Kenapa? Namun kemudian, Sangkanlah yang menjawab, Tidak apa-apa Putri, Aku hanya bertanya siapakah yang mengeringkan juluk itu di belakang, Pinten tiba-tiba menjadi marah. Wajah Pinten menjadi semakin panas, apalagi ketika tanpa sengaja ia memandang wajah Panon yang juga menjadi merah. Awas kau kakang geram Pinten, sebenarnya aku dapat membalas, tetapi sekarang aku tidak berani. Kenapa kau tidak berani bertanya Sangkan? Pertanyaan itu justru membuat Pinten semakin bingung, sehingga kepalanya pun menunduk dalam-dalam. Dalam sekali, jari-jarinya tanpa disadarinya telah bermain pada seret kainnya yang telah kemal meskipun masih tampak bersih. Tetapi justru Sangkan tiba-tiba yang bertanya, Kenapa kau tidak berani? Pinten mengangkat wajahnya, dengan geram ia menjawab, Tidak, aku tidak mengatakan, kau tentu akan kesenangan mendengarnya, dan kau telah melakukannya dengan sengaja. Inten Prawesti menjadi heran, sehingga hampir di luar sadarnya ia bertanya, Aku tidak mengerti Pinten, katanya kau tidak berani membalas, tetapi kemudian kau tidak mau melakukannya, karena kakakmu akan kesenangan. Sangkan tertawa, tetapi suata tertawanya terputus ketika ibunya menarik telinganya sambil bergumam, kau memang nakal sekali, Sudahlah, jangan mengganggu adikmu, pergilah mengambil beberapa helai julup kering. Raden Ayu Kudanar pada tersenyum meskipun di hatinya masih bergejolak kegelisahan yang tidak ada taranya. Kedua anaknya Upia itu seolah-olah tidak mengerti, apakah yang sebenarnya yang sedang terjadi, namun demikian tingkah laku mereka dapat memberikan sedikit selingan di dalam kegelisahan yang semakin memuncak. Sementara itu, Panon masih sibuk memperbaiki atap yang rusak itu, sedangkan Kimina berdiri di dekatnya untuk membantunya. Beberapa saat kemudian Sangkan telah datang pula sambil membawa beberapa helai julup yang sudah kering. Tetapi ia menjadi kecewa ketika ternyata Panon kemudian berkata, julupnya sudah cukup banyak, yang aku perlukan adalah tali ijuk. Ah, kau gumam Sangkan, kenapa tidak tadi kau katakan? Ketika aku mau mengatakan, kau sudah berlari ke belakang. Jadi aku harus mengembalikan julup ini dan mengambil tali ijuk? Ya, agaknya begitu. Sangkan menghela nafas ketika ia memandang wajah adiknya, sekilas ia melihat adiknya mencibirkan bibirnya sambil-sambil melekatkan telunjuknya pada hidungnya, tetapi ia segera memalingkan wajahnya ketika Inten Prawesti menoleh kepadanya. Sejanak kemudian Sangkan pun telah berlari lagi ke belakang untuk mengambil tali ijuk yang kemarin telah dibuat oleh Panon dan Kimina. Sementara itu, kudarupaka telah menyiapkan suatu rencana yang terakhir. Ia tidak melihat kemungkinan lagi untuk menguasai pusaka di istana itu selain dengan kekerasan, bahkan jika perlu, maka ia pun dapat berbuat licik seperti kidang alit. Kau cari kidang alit berkata kudarupaka. Itu berbahaya Raden jawab Panji Surawilaga. Bukan aku takut kepadanya, tetapi ia memang dapat berbuat licik seperti demit. Ia dapat menggerakkan orang-orangnya untuk membunuhku, dengan demikian maka, ia akan memegang peranan di dalam permainan selanjutnya. Kudarupala mengangguk-angguk, ia menyadari kebenaran pendapat Panji Surawilaga itu. Kidang alit memang dapat berbuat licik sekali. Tentu tanpa malu-malu kidang alit memanggil orang-orangnya untuk membunuh Panji Surawilaga. Dan akibatnya akan sangat pahit bagi rencananya menguasai pusaka di istana yang suram ini. Karena itu, maka kudarupaka pun kemudian berkata baiklah, kita akan pergi bersama-sama paman, tetapi sudah tentu bahwa seolah-olah kita tidak dengan sengaja mencarinya. Aku sependapat Raden, tetapi dengan demikian kita pun harus mempersiapkan diri untuk bertempur di manapun. Mungkin akan terjadi salah paham, atau kidang alit menemukan perhitungan tersendiri dalam hal ini. Aku mengerti paman, dan karena itu, kita memang harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian keduanya mengambil kuda mereka di kandang. Sangkan yang melihat keduanya, mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak berani bertanya. Sementara itu Raden Ayu kuda narpada dan puterinya Inten Prausti sudah berada di biliknya, kembali pinten dan biungnya berada di dapur, sedang panon dan kimina yang telah selesai memperbaiki atap yang rusak berada di dalam biliknya pula. Tetapi mereka masih mendengar kaki kuda berderap, karena itulah mereka pun kemudian melangkah keluar pintu biliknya. Di luar pintu mereka tertegun ketika mereka melihat sangkan berjalan tergesa-gesa mendekati mereka, katanya dengan nafas yang terengah-engah, Raden Kuda Rupaka dan Panji Surawilaga pergi berkuda keluar halaman. Panon menarik nafas sejenak, dipandanginya wajah kimina yang tegang. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah yang kira-kira dilakukannya, Paman? Kimina menggeleng, jawabnya, tidak dapat kita duga, tetapi sebaiknya kita mengikuti perkembangan keadaan dengan hati-hati. Panon mengangguk-angguk. Ia pun kemudian kembali masuk ke dalam biliknya bersama dengan kimina dan sangkan. Ternyata yang mendengar derap kaki kuda itu bukan saja panon, kimina dan sangkan, pinten dan nyiupih pun mendengarnya pula. Demikian juga Raden Ayu kuda narpada dan inten di dalam biliknya. Kepergian kuda Rupaka dan Panji Surawilaga mungkin menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam hati. Tetapi mereka berdua hanya dapat saling berpandangan tanpa dapat mengambil kesimpulan apapun juga, justru pada saat yang gawat. Baru saja kuda Rupaka dikecewakan oleh Raden Ayu kuda narpada. Apakah kamas kuda Rupaka marah dan meninggalkan tempat ini ibunda? Ibundanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab lirih, Aku tidak tahu inten. Tetapi aku kira mereka tidak akan dapat berbuat demikian, Jika seandainya mereka benar-benar akan pergi, mereka tentu akan minta diri. Inten mengangguk-angguk. Tetapi kecemasan yang sangat nampak di wajahnya. Bahkan di luar sadarnya gadis itu pun kemudian bertanya, Ibunda, apakah Ibunda benar-benar tidak mengetahui pusaka ayah Anda yang sekarang dicari-cari oleh banyak orang itu? Ibundanya memandang wajah Inten sejenak, Kemudian gadis itu dipeluknya sambil menjawab terbata-bata tentu tidak Inten, Aku tahu, kau sangat cemas karenanya. Apalagi setelah kakang mas Muku Rupaka mengatakan, Bahwa bencana yang sangat buruk akan mengenai dirimu. Dan ibu pun sangat berprihatin karenanya, Tetapi apa yang dapat aku lakukan Inten? Ibunda sama sekali tidak mengerti apa yang mereka cari. Dan sepengetahuanku, Ayah Anda pun tidak membawa sebilah keris selain pusakanya sendiri yang ternyata bukanlah itu yang mereka cari. Inten pun memeluk Ibundanya pula sambil berkata, Maaf Ibunda, bukan maksudku menyalahkan Ibunda, Aku percaya bahwa Ibunda benar-benar tidak mengetahuinya. Dalam pada itu, di dapur, Pinten duduk di atas sebuah dingkrik rendah sambil memeluk ibunya. Dipandanginya api yang menyala di bawah sebuah periuk yang sedang merebus ke telah pohon, Dengan wajah yang muram dipandanginya asap yang mengepul lewat selah-selah tutup periuk itu. Di saat terakhir ini, beras dan jagung tinggal sedikit sekali. Raden Kuda Rupaka tidak lagi membeli beras dan jagung yang cukup, Apalagi setelah ia dikecewakan beberapa kali, Terlebih-lebih lagi, Dengan kehadiran kedua orang pengembara yang bagi Kuda Rupaka merupakan orang-orang yang dapat menganggu usahanya. Ketelah yang direbus itu adalah ketelah pohon yang ditanam oleh sangkan di halaman belakang istana kecil yang semakin suam itu. Setiap kali sangkan mencabutnya satu atau dua batang itu dapat dipergunakan untuk sekedar mengisi kekosongan perut mereka. Bahkan Raden Ayu Kuda Narpada dan Puteri Inten Prawesti tidak menolak jika pinten menghidangkannya di dalam biliknya. Nyiupih yang duduk di amben bambu memandangi gadis itu dari arah punggungnya, Setiap kali ia hanya dapat menarik nafas dalam-dalam sambil menggeleng kepalanya. Apalagi jika teringat olehnya, Bahwa yang ada di dalam periuk itu hanyalah beberapa potong ketelah pohon, bukan beras dan bukan jagung. Tetapi Nyiupih tidak menegurnya, dibiarkannya saja pinten duduk sambil memeluk lututnya tanpa terganggu. Agaknya sambil memandang api di bawah periuk itu, pinten sedang berangan-angan. Sementara itu, Kuda Rupaka dan Panji Surawilaga berpacu menuju rumah Kibuyut di Karangmaja. Tetapi bukan Kibuyutlah yang sebenarnya mereka cari. Mereka menduga bahwa Kidang Alit sering berada di rumah Kibuyut itu, Atau berkeliaran di sekitar istana kecil itu untuk mengawasi perkembangan keadaan. Dalam pada itu, seorang anak muda berdiri tegak di atas sebongkah batu karang, Ketika terdengar olehnya derap kaki kuda mendekat, pada jalan kecil yang menghubungkan istana kecil itu dengan padukuhan, Ia melihat dua ekor kuda berderap laju. Sejenak ia ragu-ragu, bahkan ia sudah bersiap-siap untuk bersembunyi di balik batu padas. Mau meniat itu pun diurungkannya. Jika ia sudah melihat kedua ekor kuda yang berpacu itu, maka penunggangnya pun tentu sudah melihatnya pula. Setidak-tidaknya ada kemungkinan yang demikian, karena itu, maka anak muda itu pun mengurungkan niatnya dan justru bertolak pinggang menunggu kedua ekor kuda yang pasti akan lewat di jalan sempit di sebelah batu karang tempat ia berdiri. Ternyata kedua penunggang kuda itu pun benar-benar melihatnya, sekilas mereka melihat seorang berdiri di kejauhan, di atas sebongkah batu, namun kemudian orang itu telah bergeser ke samping sehingga tubuhnya terlindung oleh tikungan di sebelah batu karang itu. Namun ketika kuda itu muncul dari balik tikungan, penunggangnya masih melihat anak muda itu berdiri sambil bertolak pinggang, bahkan kemudian nampak sebuah senyuman di bibirnya. Nah, ia benar-benar berkeliaran di sini, paman. Nampaknya ia hanya seorang diri, raden. Ya, tetapi siapa tahu, karena itulah kita harus berhati-hati. Demikian keduanya mendekati anak muda yang berdiri di atas batu karang itu, kuda rupaka dan panji surawi lagam menarik ke kang kudanya, sehingga kedua ekor kuda itu pun segera berhenti. Siapa yang kau tunggu di sini bertanya kuda rupaka? Anak muda itu tersenyum, katanya, kalian tentu sedang membicarakan aku, begitu kalian muncul di tikungan. Dari mana kau tahu? Sudah tentu aku tahu, karena aku mempunyai Aji Sabta Pangrunglu. Kuda rupaka mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa berkepanjangan, katanya disela-sela suara tertawanya, jangan menakut-nakuti aku seperti menakut-nakuti anak kecil, kau sangka Aji Sabta Pangrunglu itu mudah disadap. Jika kau benar-benar mempunyai Aji itu, maka kau tentu mengetahui apa yang aku katakan kalimat demi kalimat dan kata demi kata. Kidang Ali tersenyum, katanya, apakah perlu demikian? Tidak, aku tahu, kau berbohong, dan kau memang sering sekali berbohong meskipun aku percaya kau memiliki ilmu yang tinggi. Selain ilmu kanuragan, kau juga mempunyai ilmu gendam, ilmu sirep dan barangkali bermacam-macam ilmu yang lain, tetapi tidak Aji Sabta Pangrunglu, Sabta Peningal dan Sabta Pangrasa. Kidang Alit mengerutkan keningnya, namun ia pun tertawa, katanya, aku sudah mempelajari, tetapi memang tidak semudah yang aku duga semula. Apalagi kini terhenti untuk beberapa saat karena aku harus menunggu istana kecil itu dan menunggu kalian berdua. Kudarupaka mengerutkan keningnya, lalu katanya, jika kau sekarang baru mulai, maka ilmu itu akan kau kuasai lima tahun yang akan datang, dan itu berarti bahwa semuanya sudah terlambat. Kidang Alit tertawa, jawabnya, aku tidak pernah merasa terlambat. Panji Surawilaga yang termangu-mangu itu pun kemudian berkata, kita tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Kidang Alit mengerutkan dahinya, dengan ragu-ragu ia bertanya, apa maksudmu? Kudarupakalah yang menjawab, aku akan pergi ke rumah kibuyut, aku akan mencari tempat untuk menyingkirkan kedua pengemis itu dari istana itu. Kenapa? Mereka merupakan orang yang paling aku benci, aku muak melihat mereka bermalas-malas tetapi makan tanpa henti-hentinya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang tangguh sehingga mereka dapat kau ajak untuk mempertahankan istana kecil itu. Mungkin dari orang-orang guntur geni, tetapi mungkin pula orang-orangku. Mereka adalah orang-orang yang berbahaya, aku tidak percaya kepada mereka seperti aku tidak akan dapat mempercayai mu. Apalagi kehadiran mereka sangat membahayakan keselamatan bibi dan pusaka yang tersembunyi itu, apalagi bibi sama sekali tidak tahu bahwa keduanya adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Kenapa keduanya diijankan masuk? Bibi senang mendengar salah seorang dari keduanya berdendang kidung yang dibawakan memang memiliki kekuatan khusus untuk mencengkam perasaan. Kidang Ali tertawa pendek, katanya, kau mempunyai kemampuan melawan ilmu gendam, kenapa kau tidak melawan ilmu pemilut itu dengan ilmu mu pula? Tidak, ia sama sekali tidak mempergunakan ilmu apapun, tetapi lagu yang selalu dinyanyikan memang menarik, aku pun senang mendengarnya, dan bibi adalah seorang perempuan yang terlalu baik dan pengibah. Itulah kesalahannya. Kenapa tidak kau bunuh saja keduanya? Kuda rupakan nampak ragu-ragu, namun kemudian katanya, aku ragu-ragu, keduanya memiliki ilmu yang cukup tangguh, sehingga aku tidak yakin bahwa aku dapat melakukannya tanpa diketahui oleh bibi. Apalagi nampaknya bibi sangat terpengaruh oleh keduanya, sekarang mereka lebih dekat dengan bibi daripada aku dan paman panji. Suara tertawa Kidang Ali meledak tanpa tertahankan lagi, sambil tertawa terbahak-bahak ia berkata yang justru tidak begitu jelas, Kenapa kau merajuk? Aku tidak menyangka bahwa seorang anak jantan seperti Raden Kuda Rupaka masih sempat merajuk seperti gadis menjelang kawin. Kuda Rupaka menjadi tegang, bahkan panji surawilaga kemudian membentaknya, jangan gila, kau dengar penjelasannya. Kidang Ali mencoba menahan suata tertawanya itu, sambil mengangguk-angguk ia berkata, baiklah aku akan mendengarkannya. Kidang Ali berkata Kuda Rupaka, aku tidak dapat melukai hati bibi dengan membunuh keduanya di hadapan bibi, atau katakanlah bahwa bibi sempat melihat kami bertengkar, aku memang mengakui bahwa untuk membunuhnya diperlukan waktu yang agak panjang. Kidang Ali memandang Kuda Rupaka dengan pandangan mati yang khusus, bahkan dengan senyum yang-yang kecutia berkata, Aku tahu maksudmu, kau ingin aku membunuhnya di luar halaman istana. Kuda Rupaka memandang Kidang Ali sejenak, lalu, belum tentu hal itu dapat dilakukan, jika ia menolak untuk tinggal di padukuhan, maka ia akan tetap tinggal di istana. Oh, kau ingin aku membantumu membunuhnya dalam waktu yang singkat, sehingga Raden Ayu Kudanar pada tidak sempat melihat perkelahian itu ia berhenti sejenak, lalu, tetapi bagaimanapun juga, Raden Ayu akan tahu, bahwa Panon dan Kimina telah hilang dari halaman istananya. Jika kemudian hal itu diketahuinya pula, apa boleh buat? Kidang Ali termenung sejenak, lalu katanya, kau tentu mempunyai perhitungan, bahwa melawan mereka adalah lebih berat dari melawan aku dan kawan-kawanku. Bukan maksudku, tetapi jika keadaan yang sebenarnya demikian, apa boleh buat? Yang penting bagiku kedua pengemis itu lenyap dari istana, karena mereka adalah orang-orang yang paling mungkin menerima titipan dari bibi. Kidang Ali mengangguk-angguk, namun katanya, biar sajalah mereka menerima puska itu, aku akan mengambilnya dari kedua pengemis itu, aku sama sekali tidak mempunyai perasaan segan atau semacam itu seandainya aku membunuh mereka di hadapan Raden Ayu, karena aku tidak terikat hubungan keluarga atau semacam itu. Panji Surawilaga menggeretakan giginya, tetapi kuda rupaka menyahut, terserah kepadamu, aku akan pergi ke padukuhan dan tetap mencari tempat bagi kedua pengemis itu, mau tidak mau. Eh, tunggu dulu, Kidang Ali, tiba-tiba saja timbul pikiran baru di menaku, kenapa aku tidak memperalatnya saja lebih dahulu untuk membinasakanmu dan kawan-kawanmu. Kidang Ali menegang sejenak, lalu, kau boleh mencobanya, tetapi kau akan tetap terikat oleh hubungan keluarga antara kau dan bibimu itu. Seandainya kau berhasil membunuh aku, maka kau tidak akan dapat membunuh pengemis-pengemis itu di hadapan bibimu tanpa diketahuinya. Kuda rupaka nempak berpikir sejenak. Lalu, menurut pikiranmu, yang manakah yang sebaiknya aku lakukan? Membunuhmu dibantu pengemis-pengemis itu atau membunuh pengemis-pengemis itu dengan bantuanmu agar yang kita lakukan tidak diketahui oleh bibi. Seandainya diketahuinya pula, maka kesalahan itu sebagian besar akan dibebankan kepadamu. Kenapa aku? Kuda rupaka tertawa, wajahnya bagaikan tenggelam dalam derai tertawanya yang berkelanjangan. Kenapa aku kidang alit mengulang? Tidak, tentu tidak kuda rupaka menjawab di sela-sela tertawanya, tentu bibi akan menyalahkan kita sama-sama, tetapi itu tidak penting. Yang penting, aku ingin mengurangi lawan, siapapun mereka. Kau dengan anakmu-wahmu atau pengemis-pengemis itu. Kidang alit termenung sejenak, dipandanginya wajah Panji Surawilaga yang tegang, namun kemudian ia pun tersenyum, katanya, sebenarnya kau tidak usah berbelit-belit Raden, aku tahu maksudmu yang sebenarnya, kau ingin mengajak aku dan kawan-kawanku membunuh kedua pengemis itu sebelum kita sendiri pada suatu saat akan saling berbunuhan. Aku pun tahu bahwa sebenarnya kau sudah tidak memperdulikan lagi bibimu itu. Tahu atau tidak tahu, cemas atau tidak cemas, pokoknya kau sekarang sudah mulai menunjukkan warnamu yang sebenarnya, yang sebetulnya aku pun sudah menduganya sejak semula. Kau sama sekali tidak datang ke istana itu karena kau merindukan bibimu, atau karena kau tahu bahwa bibimu hidup dalam kesepian dan kesulitan, tetapi semata metu karena kau menginginkan pusaka itu. Apapun yang kau katakan, aku sekarang tidak akan membantah. Tetapi bahwa kita harus berterus terang, kita akan menjadi sama-sama licik tetapi juga sama-sama jantan. Kidang Ali termenung sejenak, lalu katanya, rencanamu untuk membunuh pengemis-pengemis itu agaknya baik juga. Memang jika masih ada sedikit perasaan ibah kepada istri pangeran kudanar pada yang malang itu, pembunuhan itu harus dilakukan secepat-cepatnya sehingga Raden Ayu tidak sempat melihat, bagaimana kita menghujamkan pedang di dadanya, atau memenggal leharnya. Dan bibi tidak sempat pula melihat bagaimana aku membunuhmu. Kidang Ali tertawa, Jawabnya, tentu tidak. Kita baru saling membunuh jika kita sudah pasti akan pusaka itu. Panji Surawil agak mengeram, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Raden Kudarupaka tiba-tiba suara Kidang Alit menjadi bersungguh-sungguh, aku akan datang malam nanti, setelah bintang silang tegak di selatan. Kudarupaka mengerutkan keningnya, dengan bersungguh-sungguh pula ia menyahut, bintang gubuk penceng yang tegak di ujung selatan yang menunjukkan waktu tengah malam. Aku datang tengah malam bersama dua orang kawanku. Bukan berarti bahwa aku menganggap kedua pengemis itu terlampau kuat, tetapi aku sebenarnya tidak percaya sepenuhnya kepadamu. Aku masih mempunyai dogaan bahwaka sedang menjebak aku. Aku mengerti, tetapi itu terserah kepadamu. Aku akan menunggu sampai tengah malam dan kita akan bersama-sama membunuh kedua orang pengemis itu. Juga anak nyiupih yang gila itu geram panji surawilaga. Kudarupaka berpaling, namun ia tidak menyahut. Kidang Alit pun kemudian meninggalkan tempatnya sambil berkata, mudah-mudahan kali ini kita bersikap jujur dan jantan, meskipun kelak kita akan menjadi licik dan curang lagi. Kudarupaka tidak menyahut, dipandanginya saja kidang Alit yang melangkah pergi meninggalkan tepi lorong itu, semakin lama semakin jauh, sehingga akhirnya hilang dibalik batu-batuan padas pebukitan. Kita kembali ke istana desis kudarupaka. Kita tidak kepadu kuhan? Tidak, tidak ada gunanya. Malam ini kita benar-benar harus bersiaga. Kita masih belum tahu, siapakah sebenarnya yang akan kita hadapi. Mungkin kidang Alit akan menepati janjinya, tetapi mungkin sebaliknya, ia justru akan bekerja bersama kedua pengemis itu untuk membunuh kita. Panji surawilaga menggeleng, jawabnya, tentu tidak. Pengemis itu tentu tidak akan mempercayainya, mereka tentu masih lebih percaya kepada kita daripada kepada kidang Alit. Kudarupaka mengangguk-angguk, sambil menggerakan kendali kudanya ia berkata, Marilah, aku akan beristirahat dan memusatkan kemampuan menghadapi peristiwa yang barangkali jauh berbeda dari yang kita duga. Dan apakah Raden masih sempat memikirkan, apakah Raden ayu berkenan atau tidak dengan semua keputusan kita ini? Kudarupaka ragu-ragu sejenak, kemudian ia pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, tidak, aku harus berketetapan hati untuk tidak memikirkan bibi lagi. Bahkan, jika perlu Raden dapat memaksa Raden ayu untuk menunjukkan pusaka itu, jika kidang Alit tidak ingkar, maka kedua pengemis itu tidak akan dapat menghalangi lagi apapun yang akan Raden lakukan di dalam istana itu. Yang harus kita pikirkan kemudian bagaimana kita dapat meninggalkan istana itu, tanpa diketahui oleh kidang Alit, atau bagaimana kita harus melawan dan membunahnya. Kudarupaka tidak segera menjawab, dipandanginya jalur jalan sempit di hadapannya, sementara kudanya berlari tidak terlalu cepat. Sebentar kemudian, maka mereka telah melihat pintu gerbang istana kecil itu. Pintu itu seolah-olah memberikan kesan yang aneh di dalam hatinya. Rasa-rasanya ia akan segera memasuki daerah yang gelap dan penuh bahaya. Sebenarnya lah kudarupaka dan Panji Surawilaga pun dengan gelisah menunggu gelapnya malam. Ketika mereka telah berada di dalam bilik mereka, mereka pun membaringkan diri. Untuk melupakan waktu, yang rasa-rasanya menjadi sangat panjang, kudarupaka yang ingin tidur barang sejenak, agar ia mendapatkan kesegaran, sebelum ia melakukan tugas yang mungkin jauh lebih berat dari ia yang diduganya. Tetapi matanya sama sekali tidak mau dipejamkannya, sekali-sekali ia bangkit dan berjalan hilir mudik di dalam biliknya. Di benaknya terbayang berbagai kemungkinan yang paling baik sampai kemungkinan yang paling pahit. Namun demikian, rasa-rasanya waktu memang berhenti, masih nampak cahaya matahari di dinding yang menyusup dari lubang yang terdapat pada atap yang mulai rusak meskipun sudah menjadi kemerah-merahan. Sebentar lagi senja akan datang gumamnya, kita benar-benar harus bersiap paman, mungkin kidang alit akan datang didahului dengan ilmu sirep atau ilmu yang lain. Panji Surawilaga mengangguk, ia pun kemudian bangkit dan duduk di bibir rambennya. Wajahnya nampak bersungguh-sungguh, karena ia pun sedang memikirkan pada kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi seperti kudarupaka. Dalam pada itu, rasa-rasanya istana kecil itu telah dicengkam oleh suasana yang lain. Panon dan Kimina yang duduk di halaman belakang pun agaknya sedang berbincang tentang kepergian kudarupaka dan Panji Surawilaga yang tiba-tiba saja kepadukuhan, tetapi hanya dalam waktu yang terhitung terlalu pendek. Aku menjadi curiga berkata Panon. Memang mencurigakan sekali, tetapi aku tidak tahu, apakah kira-kira yang akan terjadi, jika Raden Kudarupaka bukan kemanakan Raden Ayu Kudanarpada, aku segera dapat menebak bahwa ia agaknya telah bersepakat menyingkirkan kita. Itulah yang membingungkan, aku tidak mengerti apakah ia lebih mencintai bibinya atau pusaka yang dianggapnya berada di istana ini. Kimina mengangguh-angguk, katanya, memang membingungkan, tetapi nampaknya Raden Kudarupaka sudah berani memaksa bibinya untuk menunjukkan pusaka yang dicarinya, bahkan dengan mengancam pula, meskipun alasannya dapat dimengerti. Panon menarik nafas dalam-dalam, dengan nada datar ia bergumam, hal serupa inilah yang tidak diketahui dan sama sekali tidak disebut-sebut oleh guru, sehingga ternyata aku telah menghadapi persoalan yang menyimpang sama sekali dari gambaran yang diberikan guru kepadaku. Ternyata bahwa guru benar-benar sudah terlalu lama tidak berada di daerah ini. Panon berhenti sejenak, lalu, karena itu aku berterima kasih sekali kepada paman yang telah dengan sukarela ikut menjerumuskan diri ke dalam kesulitan yang bahkan dapat membahayakan jiwa paman ini. Ah, kau! Memang pandai berkelakar Kimina tersenyum, jangankah sebut-sebut lagi, aku menyadari sepenuhnya apa yang aku lakukan sekarang. Bukan saja karena aku tertarik kepada sikap dan usahamu berdasarkan atas perintah gurumu, tetapi adalah menjadi kewajibanku untuk melakukan hal itu. Namun menghadapi Raden Kuda Rupaka, kita memang menjadi bingung. Kimina mengangguk-angguk, katanya, jika pada suatu saat, Raden Kuda Rupaka benar-benar mendesak bibinya untuk menunjukkan pusaka yang barangkali memang tidak diketahuinya itu, kita akan berdiri pada suatu sikap yang sulit, jika kita benar-benar melindunginya. Bahkan jika terpaksa dengan kekerasan, maka kita pun akan melakukan kesalahan. Apalagi jika Raden Kuda Rupaka atau Panji Surawilaga mengalami cindera, maka Raden Ayu tentu akan menyalahkan kita pula, karena anak muda itu adalah kemanakannya. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus membiarkan apa saja yang terjadi, Aku masih terikat oleh perintah guru. Aku mengerti, aku mengerti, Panon. Panon menarik nafas dalam-dalam, ada sesuatu yang menyentuh perasaannya, setiap kali ia teringat kepada gurunya, rasa-rasanya ia ingin berlari ke tempat yang telah ditentukan. Tetapi keadaan istana kecil itu rasanya telah mengikatnya sehingga ia tidak dapat beranjak sama sekali. Sekilas terbayang wajah seorang gadis yang bernama Pinten, gadis yang sederhana, tetapi nampaknya memiliki sesuatu yang lain dari gadis kebanyakan. Gadis yang cerdik dan kemanja-manjaan meskipun ia hanya anak seorang pelayan. Gila Panon mengeram di dalam hatinya, aku datang untuk melakukan tugas yang dibebankan guru kepadaku, tidak untuk hal-hal yang lain yang tidak masuk akal. Dalam pada itu, Pinten dan Sangkan duduk di serambi samping menghadap kelongkangan, nampaknya mereka berdua sedang asik berbincang sehingga keduanya tidak merasa bahwa biungnya memandangi dari kejauhan. Nyi Upih menarik nafas, dipandanginya kedua anaknya yang duduk di serambi itu, nampaknya mereka sedang berbicara dengan sungguh-sungguh, tidak seperti biasanya, mereka bergurau tidak henti-hentinya, kemudian bertengkar dan bahkan bertelahi. Nyi Upih merasakan sesuatu yang lain dalam hatinya, bahkan di luar sadarnya tangannya telah mengusap setitik air yang mengembun di pelupuknya. Kasihan anak-anak itu desisnya, hanya karena kematangan jiwanya saja mereka telah bersedia berada di tempat ini. Sejenak kedua anak-anak muda itu masih saja berbincang, pinten bersikap tidak seperti biasanya, sehari-hari merajuk, marah dan kemudian mengadu. Tetapi nampaknya ia pun sedang berbicara dengan sungguh-sungguh seperti juga sangkan. Tetapi agaknya mereka terkejut ketika mereka mendengar Nyi Upih menyentuh daun pintu dapur. Serentak mereka berpaling, dilihatnya Nyi Upih berdiri termangu-mangu memandang mereka. Oh, marilah bing berkata sangkan, kami sedang membicarakan sesuatu yang penting. Apa yang kalian bicarakan? Pinten mulai merasa dirinya menjelang dewasa. Hi tiba-tiba saja mata pinten melotot dan sangkan meloncat berdiri. Kau sudah mulai lagi kakang pinten pun kemudian bangkit berdiri pula, maju selangkah demi selangkah. Jangan, jangan sangkan pun mundur sambil menyeringai, bahkan kemudian ia pun berputar di belakang bingungnya. Ah dasah Nyi Upih, aku senang kalian berbicara dengan bersungguh-sungguh. Aku kira kalian memang benar-benar menjelang dewasa. Duduklah, marilah kita berbicara lagi. Lihatlah, langit menjadi buram dan sebentar lagi malam akan datang. Kalau begitu, aku akan menyalakan lampu dasis sangkan. Ya, nyalakanlah, biarlah pinten tinggal di sini bersama aku. Sangkan pun kemudian meninggalkan pinten dan Nyi Upih untuk mengambil dan menyalakan lampu di seluruh ruangan istana kecil itu. Tetapi nampaknya jumlah lampu minyak itu pun semakin lama menjadi semakin berkurang, karena minyak kelapa menjadi semakin sedikit di persediaan. Apa saja yang kalian perbincangkan pinten? Pinten memandang Nyi Upih sejenak, lalu katanya, Kakang sangkan mengatakan bahwa keadaan menjadi semakin gawat. Apakah benar Byung? Nyi Upih menarik nafas dalam-dalam. Kakang menjadi semakin takut tinggal di istana ini. Ah ah ah. Pinten memandang Nyi Upih, tiba-tiba saja ia memeluknya sambil berkata, kami akan tinggal bersamamu Byung, apapun yang akan terjadi, kami tidak akan lari dari mereka ini, juga Kakang sangkan tidak. Titik air mat mulai mengembun lagi di matu Nyi Upih, namun kemudian ia tersenyum sambil berkata, terima kasih, aku sudah mengira bahwa kalian akan berbuat demikian. Sudahlah Byung, kita akan segera merapikan peralatan dapur, rasa-rasanya malam hari ini agak lain dari malam-malam sebelumnya, kita akan segera masuk dan mengawani Raden Ayu dan Puteri di dalam biliknya. Nyi Upih mengangguk-angguk, tetapi kemudian ia berkata, tetapi kawani aku dulu di Pakhiwan. Pinten tersenyum, ketika ia memandang longkangan yang mulai gelap, rasa-rasanya sesuatu telah menyentuh perasaannya. Marilah Byung. Nyi Upih mengusap matanya, ia pun kemudian pergi ke dapur merapikan barang-barang yang ada dan kemudian menutup pintunya setelah memadamkan lampu minyak kelapa yang berkeredipan seperti mati seorang gadis yang habis menangis. Di dalam bilik di ruang dalam pun rasanya keadaan menjadi sangat lengang, meskipun Raden Ayu dan Inten masih belum tidur, tetapi mereka hanya duduk saja di dalam biliknya hampir tanpa senuah pembicaraan apapun. Baru ketika Pinten masuk bersama bingnya, maka Pinten dan Prawesti mulai bermain main, yang dimainkan oleh mereka adalah permainan dakon. Raden Ayu memandang puterinya yang sedang bermain dengan tatapan matah yang suram. Perasaan ibadah dan haru telah mencengkam hatinya, puterinya adalah seorang gadis yang sedang tumbuh, yang memerlukan suatu lingkungan yang jauh kebih baik dari lingkungannya sekarang. Ada sepercik penyesalan bahwa suaminya dahulu tidak memilih tinggal di demak atau di kota-kota yang lebih baik daripada sebuah padukuhan di pegunungan sehu ini. Namun, ia pun mencoba untuk menekan penyesalan itu karena ia tidak mau menimpakan kesalahan itu kepada suaminya yang malang itu. Inten dan Pinten duduk di sudut ruangan, mereka mulai menghitung kelungsu yang dipergunakan sebagai biji-biji dalam permainan mereka. Yang terdengar kemudian adalah gemelitiknya kelungsu-kelungsu itu di dalam lubang-lubang dakon. Namun agaknya permainan itu memang menarik, Nyeupih pun kemudian dengan asiknya melihat permainan ini, ia pun berkata, Ternyata puteri lebih pandai daripadamu, kau tidak dapat memilih dan memperhitungkan biji-biji permainanmu, sehingga biji terakhirmu sering sekali jatuh pada lubang-lubang yang kosong. Tetapi aku beruntung biung, aku dapat menunggu biji-biji di lubang yang berhadapan dengan lubang kosong itu atau justru biji-biji lawan yang disebelah-menyebelah. Itu suatu kebetulan bukan perhitungan. Pinten mengerutkan keningnya, tetapi ia tersenyum ketika Inten salah hitung, sehingga biji-biji dakonnya sama sekali tidak menghasilkan. Tetapi puteri masih menang berkata Pinten, biji-biji puteri di dalam lumbung masih lebih banyak, tetapi perbedaan yang sedikit justru akan menguntungkan aku, karena aku akan mendapatkan dua lumbung. Lumbung kacangan tanpa berasama sekali. Nyeupih termenung memandang tangan anak gadisnya menaburkan kelungsu di setiap lubang dakon dengan cekatan. Tangan itu tiba-tiba saja Nyeupih berkata kepada diri sendiri, terlampau halus untuk memegang kayu bakar dan senggut timba. Tetapi Nyeupih tidak mengatakan sesuatu, ia rasa-rasanya tidak puas-puasnya memandang jari-jari Pinten yang lemtik seperti jari-jari Inten Prawesti. Demikianlah mereka asik tenggelam dalam permianan dakon, seperti biasanya, mereka kemudian lupakan waktu. Seolah-olah mereka tidak merasa kantuk sama sekali. Bahkan Nyeupih yang hanya sekedar menonton pun tidak menjadi kantuk pula. Tetapi Raden Ayulah yang kemudian berkata, Inten, apakah kau masih akan bermain main? Ya, ibunda. Bermainlah, tetapi jangan keluar dari bilik ini, rasa-rasanya malah menjadi lengang. Baik ibunda. Aku akan beristirahat. Silahkan ibunda tidur. Aku akan segera menyusul. Raden Ayu pun kemudian membaringkan dirinya di pembaringan. Meskipun rasa-rasanya matanya menjadi kantuk. Tetapi ketika ia berbaring, justru angan-angannya mulai menerawang menjelajahi segala masa. Masa lampau, masa kini dan harapan yang buram di masa datang. Di belakang, Panon dan Kimina pun rasa-rasanya tidak dapat memejamkan matanya. Ketika mereka melihat di sebelah yang lain sangkan sudah tidak dapat mengetahui apa-apa lagi, karena ia sudah tidur nyenyak sejak malam menjadi gelap. Anak itu rasa-rasanya sama sekali tidak terganggu oleh keadaan apapun. Dalam ketakutan dan cemas, ia masih juga dapat tidur mendengkur desis Kimina. Itu lebih baik baginya Paman, jika ia mengetahui peristiwa yang terjadi, apalagi melihat dengan metu kepala sendiri, mungkin jiwanya akan sangat terguncang, jauhan Panon. Kimina mengangguk-angguk, namun rasa-rasanya hatinya sama sekali tidak tenang. Karena kepergian kuda rupaka bersama dengan Panji Surawilaga yang hanya memakan waktu sebentar itu, itu yang membuat hati mereka menjadi galau. Aku mendapat firasat buruk desis Kimina. Aku pun merasa berdebar-debar jawab Panon, aku terpengaruh sekali oleh sikap Raden Kuda rupaka dan Panji Surawilaga yang agak lain. Kekecewaan mereka karena Raden Ayu tidak dapat menunjukkan pusaka yang mereka inginkan, lalu kepergian mereka keluar memberikan kesan yang aneh padaku. Kimina mengangguk-angguk, dengan hati-hati dan hampir berbisik. Ia berkata, bersiaplah menghadapi setiap kemungkinan. Panon menyebarkan ujung bajunya, nampaklah berjajar di ikat pinggangnya yang lebar, pisau-pisau belati kecil. Kimina menarik nafas dalam-dalam, katanya, gurumu mengajarimu dengan kera yang aneh, apakah kau sama sekali mempelajari bagaimana mempergunakan senjata panjang? Ya, tetapi dengan senjata-senjata kecil semacam ini, aku dapat bersikap lain, karena tidak ada orang yang langsung mengetahui bahwa aku bersenjata. Tetapi mungkin juga terpengaruh oleh keadaan jasmania gurumu yang cacat kaki. Ia lebih senang melontarkan senjatanya daripada bertempur dengan mempergunakan senjata di dalam genggaman, meskipun guru mampu melakukannya. Kimina mengangguk-angguk, katanya, tetapi kau memerlukannya. Dengan senjata panjang kau dapat menundukkan lawanmu tanpa melukainya dan memaksanya menyerah. Tetapi dengan senjatamu, kau harus melukainya dan bahkan dan bahkan mungkin membunuhnya. Panon mengangguk-angguk, jawabnya, guru telah menunjukkan kepadaku dengan pasti bagian tubuh yang manakah yang sekedar melumpuhkan, dan bagian yang manakah yang akan membuat seseorang terbenuh segera. Tetapi seorang yang sedang bertempur tidak dapat diperhitungkan tata geraknya dengan tepat. Mungkin seseorang yang mencoba menghindar lontaran senjatamu, justru telah mengumpankan bagian tubuhnya yang paling berbahaya. Tetapi aku sadar bahwa tentu memiliki kecepatan dan ketajaman bidik yang luar biasa. Ah, desis Panon, tetapi aku akan mencoba untuk mempergunakan senjata di dalam genggaman, mungkin akan berguna. Apakah yang dapat kau jika keadaan sekarang ini memaksa kita untuk melakukan perlawanan? Di dapur ada parang. Aku juga melihat kapak kecil pembelah kayu, mungkin aku dapat mempergunakannya, karena dalam pertempuran yang seru dan melawan ilmu yang tinggi kerisku agak terlampau ringkih, meskipun setiap gorsan betapapun kecilnya berarti maut. Keduanya termenung sejenak, dan tiba-tiba saja berkata, aku akan mengambil parang dan kapak kecil itu, mungkin akan berguna. Tetapi ingat Panon, senjata yang dibuat dengan sengaja dan merupakan pusaka andalan, bahannya tentu bukan besi kebanyakan seperti parang pembelah kayu dan kapak kecil itu. Karena itu, jangan terkejut jika pada benturan senjata parangmu akan patah. Tentu, aku akan berusaha menghindarkan benturan langsung paman. Kimina tersenyum, katanya, ambillah, tetapi hati-hatilah. Panon pun kemudian pergi ke dapur yang sudah gelap, karena lampunya sudah dimatikan. Meskipun demikian, Panon menemukan sebuah parang yang besar dan sebuah kapak penebang pembelah kayu. Ketika ia menyerahkan kedua senjata itu kepada Kimina orang tua itu pun tersenyum, katanya, keduanya cukup memadai, tetapi ingat Panon, jika jiwamu terancam maka ilmu yang paling kau andalkan yang harus kau pergunakan. Jangan terikat oleh parang ini, karena pisau-pisaumu itulah sebenarnya senjata mu yang paling baik. Panon mengangguk-angguk, dengan demikian ia dapat menangkap apa yang tersirat di hati Kimina, seolah-olah sudah memastikan bahwa yang akan terjadi di malam ini adalah pertempuran, entah siapa yang harus dilawannya. Rasa-rasanya kita saling melakukan sesuatu yang aneh Paman. Apa? Kita telah mempersiapkan diri untuk bertempur, tetapi kita tidak tahu pasti, siapakah lawan kita, mungkin aku masih mencoba ingkar di hati, bahwa pada suatu saat kita memang akan berbenturan dengan Raden Kuda Rupaka dan Panji Surawilaga, karena mereka adalah keluarga pangeran kuda Narpada. Kimina mengangguk-angguk, katanya, kau benar Panon, tetapi yang kita lakukan sebenarnya adalah sekedar sikap berhati-hati atau barangkali hati kita terlampau kecut saja melihat perkembangan keadaan, namun, mungkin tidak akan terjadi apapun juga. Panon tidak menyahut, namun pada wajahnya, keagur-aguan yang sangat, seolah-olah ia telah dihadapkan pada pilihan yang serba salah. Jangan menyalahkan gurumu, Panon. Mungkin gurumu benar-benar tidak mengetahui apa yang telah terjadi sekarang di sini, karena ia berada di tempat yang jauh. Tetapi jika benar ia akan menyusulmu, maka ia sekarang tentu sudah mendengar apa yang telah terjadi di atas bukit seribu yang memujur di sisi selatan pulau ini. Panon menangguk-angguk. Sudahlah berkata Kimina kemudian, seleraklah pintu, kita akan beristirahat karena keadaan yang nampaknya sebagai sikap. Suatu teka-teki yang tidak terpecahkan, maka aku pun ingin berhati-hati pula, kita akan tidur bergantian. Panon mengangguk-angguk pula, jawabnya, baik Paman, siapakah yang harus lebih dahulu, Paman atau aku? Tidurlah, aku memang belum mengantuk, barangkali kau akan dapat beristirahat meskipun hanya sejenak, jika aku ingin tidur, nanti aku akan membangunkanmu. Panon pun kemudian membaringkan dirinya, di amben bambu, terdengar amben itu berderik. Maum kemudian bilik itu menjadi sepi. Yang terdengar di dalam sepinya malam adalah suara jengkerik dan angkup yang seolah-olah mengeluh. Di kejauhan terdengar suara burung malam yang sedang mencari makan, sedang kelepak lelawar berputaran sahut-menyaut. Sementara itu, kuda rupakan duduk di dalam biliknya dengan tegang, ia masih diragukan oleh kesanggupan kidang alit, tetapi baginya apapun yang terjadi, agaknya akan merupakan penyelesaian yang menentukan. Ia sudah jemudio ambang-ambingkan oleh keadaan yang tidak menentu selama ini, sehingga rasa-rasanya ia tidak dapat menahan diri lagi. Panji Surawilaga masih berbaring dengan matu yang terpejam. Ia masih tidur nenyak sejak kuda rupakan terbangun dari tidurnya setelah senja, maka panji Surawilagalah yang kemudian mencoba untuk menyegarkan badannya sejenak. Kuda rupakan tidak membangunkannya, ia sendiri merasa seakan-akan kekuatannya telah berkumpul sepenuhnya setelah ia dapat tidur meskipun hanya sesaat. Dengan hati yang berdebar-debar, kuda rupakan menimang-nimang pedangnya, seakan-akan ia ingin mendapat kepastian, apakah senjatanya itu sanggup membantunya, membinasakan kedua orang pengemis yang memuakan itu. Namun tidak mustahil bahwa ia pun kemudian harus bertempur melawan kidang alit dan dua orang kawannya, bahkan mungkin lebih. Sekali lagi kuda rupakan menghitung-hitung untung dan ruginya, apakah ia harus membunuh kidang alit lebih dahulu atau kedua pengemis itu. Kuda rupakan masih mempunyai waktu untuk mempertimbangkan semasa-masaknya, jika ia berubah pendirian dan ingin membinasakan kidang alit lebih dahulu, maka ia akan dapat bekerja bersama Panon dan Kimina. Tetapi bagiku kedua pengemis itu tentu lebih berbahaya, mereka berada di dalam istana ini, dan mereka akan dapat berbuat jauh lebih banyak dari yang dapat dilakukan oleh kidang alit, juga keduanya mungkin sekali tidak hanya berdua. Mungkin, keduanya justru orang-orang yang memiliki perguruan seperti Guntur Geni, berkata kuda rupaka di dalam hatinya. Ia mengerutkan keningnya, bahkan terbersih suatu pikiran yang jauh, jika mereka ternyata melibatkan perguruan mereka masing-masing, maka seharusnya aku pun melibatkannya pula perguruanku secara langsung. Dan orang-orang perguruanku yang aku tunggu sampai saat ini masih belum hadir di pegunungan yang gersang ini. Tetapi aku harus dapat melakukannya sendiri agar orang-orang di perguruanku yakin, bahwa aku adalah orang yang pertama di antara mereka dan yang kelak berhak mewarisi segala kedudukan yang ada. Karena itulah, maka kuda rupaka pun memutuskan, aku akan membinasakan kedua pengemis itu lebih dahulu, dengan demikian halaman ini akan menjadi bersih, dan aku akan mendapat keleluasaan mencari pusaka itu. Jika pusaka itu sudah ada padaku, maka tidak sulit untuk menghindarkan diri dari pengamatan kidang alit. Demikianlah maka hatinya pun telah menjadi tetap, sekilas dipandangnya wajah Panji Surawilaga yang sedang tidur, nampaknya hati orang itu sudah tetap pula. Kau adalah orang yang paling setia berkata kuda rupaka dalam hatinya, aku tidak akan melupakanmu. Ia pun kemudian bangkit dan berjalan hilir mudik, malah merasa-rasanya menjadi semakin sepi. Tetapi ketegangan yang semakin memuncak tetap mencengkam hatinya. Perlahan-lahan ia membuka pintu biliknya, agar tidak mengejutkan orang-orang di dalam istana itu, ia pun berjingkat turun ke halaman, ketika wajahnya ditengadahkan, ia pun mengumpat dengan geramnya, bintang gubuk penceng masih condong di ujung selatan. Rasa-rasanya aku tidak tahan lagi menunggu, kenapa kidang alit mengambil waktu yang terlampau malam, agaknya tidak ada bedanya apakah ia akan datang tengah malam atau sebelumnya. Tidak akan ada orang lain yang mencampuri persoalan yang terjadi di halaman ini, panon dan kimina akan terbunuh dan besok mayatnya akan dikubur oleh orang-orang padukuhan karang maja. Lalu, entahlah yang akan terjadi kemudian, apakah orang-orang padukuhan karang maja akan mengubur mayatku atau mayat kidang alitku darupakah gergumam di dalam hatinya, lalu, tetapi Panji Surawilaga tentu akan memerlukan membuang waktu untuk membunuh anak pelayan yang lebih gila dari kedua pengemis itu. Dan agaknya sangkan memang tidak diperlukan lagi, kegilaannya akan dapat mengganggu usaha kami menemukan pusaka yang tiada tarannya itu. Kuda rupaka pun kemudian naik lagi ke dengan hati-hati. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat Panji Surawilaga sudah berdiri di depan pintu. Kau sudah bangun. Aku mendengar Raden keluar dari bilik, aku kira kita sudah berada di tengah malam. Bintang itu menjadi terlalu malas, masih ada beberapa saat lagi menjelang tengah malam. Apakah Raden akan beristirahat lagi? Waktunya terlalu pendek, marilah, kita mengelilingi istana ini, kita lihat, apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Keduanya pun kemudian turun lagi ke halaman, masing-masing telah membawa senjata di lambung. Setiap saat keduanya dapat melakukan apa saja yang mereka anggap perlu. Keduanya berjalan perlahan-lahan melintasi halaman yang sepi, kemudian mereka memasuki lingkungan belakang. Bilik kedua perantau dan sangkan itu sudah sepi, bahkan lampu minyak pun sudah menjadi sangat redup. Agaknya mereka sudah tidur desis Panji Surawilaga. Kuda rupaka mengangguk-angguk, tetapi mereka tidak mendekat. Mereka hanya berjalan terus ke kebun belakang, kemudian mengelilingi istana itu lewat sisi yang lain. Tetapi langkah mereka tertegun ketika mereka mendengar suara gemelitik di dalam bilik Raden Ayu Kudanar pada, karena itu, maka mereka pun mendekat dengan sangat hati-hati. Siapakah yang masih bermain dakon di malam begini desis kuda rupaka? Panji Surawilaga tidak menjawab, tetapi keduanya pun kemudian mencari lubang pada dinding kayu bilik itu. Hampir bersamaan keduanya berhasil melihat meskipun hanya lamat-lamat. Yang masih bermain dakon adalah Pinten dan ibunya Nyiupih, sedang Puteri Inten yang merasa sangat mengantuk telah meletakkan kepalanya di pangkuan pelayannya yang setia itu. Sambil bergeser surut kuda rupaka menarik nafas dalam-dalam, tetapi Panji Surawilaga berkata, biar sajalah, mereka tidak akan mempengaruhi apapun juga. Bahkan jika perlu kita pun akan memaksa mereka untuk melakukan apa saja, termasuk menunjukkan pusaka itu jika perlu dengan kekerasan. Kuda rupaka menarik nafas dalam-dalam, desisnya, kasihan bibi, tetapi aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Panji Surawilaga memandang wajah kuda rupaka sejenak, katanya, Raden Ayu telah menikmati kebesarannya pada masa Majapahit masih berdiri. Pada saatnya, air pasang akan menjadi surut, jika dalam perubahan keadaan seseorang harus menjadi korban, maka hal itu tidak dapat diingkari. Dalam pertentangan seperti yang telah terjadi, maka yang menang adalah yang benar. Kuda rupaka mengangguk-angguk, katanya, kita pun harus menyadari bahwa kebenaran yang kita jadikan pegangan adalah kekuasaan yang berlandaskan kemenangan dari setiap benturan. Ternyata kuda rupaka dan panji Surawilaga tidak dapat lagi menyelubungi diri dengan laku yang baik dan sopan terhadap bibinya, yang dianggapnya sama sekali tidak membantunya. Bahkan kuda rupaka pun kemudian berkata, Paman, akhirnya aku menyadari, bahwa tidak ada gunanya aku berbuat baik selama ini terhadap bibi. Kepercayaan bibi nampaknya lebih banyak diberikan kepada perantau yang harus kita bunuh malam ini. Mungkin bibi Raden tidak menyadari bahwa yang sebenarnya dibawa oleh kedua perantau itu, jika datang saatnya, keduanya mungkin akan sampai hati membunuh bibi dan puteri Inten Prawesti untuk mendapatkan pusaka itu. Memang mungkin sekali. Tetapi jika care itu memang care yang terbaik, apa boleh buat? Maksud Paman? Panji Surawilaga tidak menjawab, tetapi nampak dalam keremangan wajahnya menjadi tegang. Tetapi agaknya dalam kebisuan masing-masing, keduanya telah dapat saling meraba. Maksudnya, mereka ternyata telah menilai pusaka yang mereka cari itu lebih dari segalanya. Lebih dari jiwa seseorang, bahkan juga jika seseorang itu adalah keluarga sendiri. pusaka itu adalah sumber kekuasaan dan kemukten desis kudarupaka dengan wajah yang mengeras, wajah yang seolah-olah telah berubah menjadi batu padas di pegunungan. Aku tidak mau tenggelam dalam sikap seorang yang baik hati, yang merelakan apapun juga untuk kepentingan orang lain. Memelihara dengan makan dan minum, tetapi sama sekali tidak mengerti berterima kasih kudarupaka melanjutkan. Panji Surawilaga menarik nafas dalam-dalam, perlahan-lahan mereka bergeser menjauh. Ternyata bahwa keduanya telah menemukan sikap yang matang sebagai landasan tingkah laku mereka kemudian. Di halaman depan mereka masih harus menunggu sampai lintang gubuk penceng tepat tegak berdiri di ujung selatan. Pada saat yang dijanjikan Kidang Alit akan datang untuk bersama-sama membunuh kedua pengemis itu. Jika mereka dapat melakukannya, sebaiknya tanpa diketahui oleh Raden Ayu Kudanar pada dan kemudian mengubur mayat mereka dengan diam-diam di halaman belakang, bahkan bersama mayat sangkan sekaligus. Tetapi jika terpaksa Raden Ayu dan seisi istana itu mengetahuinya, apa boleh buat? Keduanya menjadi berdebar-debar ketika mereka merasakan tiupan angin yang aneh. Rasa-rasanya angin itu begitu sejuk mengusap tubuh, tetapi keduanya mengerutkan kening ketika mereka sama sekali tidak melihat dedaunan bergerak betapapun lembutnya. Kuda Rupaka menggamit Panji Surawilaga, agaknya Panji Surawilaga pun mengetahuinya, sambil mengangkuk kecil ia pun memberikan isyarat kepada Kuda Rupaka untuk mengingkir ke tempat yang terlindung. Ketika keduanya bangkit, Panji Surawilaga berbisik, kita belum mengetahui dengan pasti orang yang akan datang bersama dengan Kedang Alit. Kuda Rupaka segera menangkap maksud Panji Surawilaga, karena itulah maka ia pun kemudian bergeser dan berlindung di tempat yang gelap. Arus udara yang aneh itu terasa semakin lama menjadi semakin kuat. Tetapi dedaunan masih saja seolah-olah membeku. Kedang Alit cukup berhati-hati berkata Panji Surawilaga perlahan-lahan di telinga Kuda Rupaka. Kuda Rupaka mengangguk, katanya, sirep ini terlampau tajam, jauh lebih tajam dari sirep yang pernah dilontarkan oleh orang guntur geni. Kedang Alit mempunyai kelebihan sahut Panji Surawilaga, ia mempunyai beberapa jenis ilmu yang dilontarkan dengan kekuatan getar pemusatan inderanya, karena itu ia mempunyai ilmu gendam dan mungkin juga pamilut. Kuda Rupaka mengangguk-angguk, katanya, dengan demikian bibit dan perempuan-perempuan yang lain akan tertidur, sangkan pun akan tertidur bagaikan pingsan, jika kau membunuhnya, bunuhlah selagi ia tidak menyadari keadaannya. Raden masih mempunyai perasaan belas kasihan? Mungkin, tetapi itu akan lebih baik bagi anak gila itu. Ketakutan di saat-saat kematian adalah suatu siksaan, karena anak itu sekedar berbuat gila tanpa maksud, ada juga baiknya kau menghindari siksaan itu. Panji Surawilaga tidak menjawab, tetapi kepalanya sajalah yang mengangguk kecil. Panji Surawilaga tidak menjawab, tetapi kepalanya sajalah yang mengangguk kecil. Sesaat mereka masih harus menunggu. Mereka mengerti, bahwa Kidang Alit masih sedang menunggu kekuatan sirapnya sehingga ia yakin bahwa orang-orang yang tidak mampu menghindar akan tertidur dengan nyenyaknya. Pelayan dia dan anak perempuannya tentu sudah tertidur sekarang ini desis kuda Rupaka. Tetapi jika kedua perantau itu menyadari, mereka tentu akan dapat melawannya. Kecuali jika mereka sama sekali tidak menduga bahwa hal ini akan terjadi, atau bahkan jika mereka benar-benar sedang tidur, maka mereka akan menjadi semakin nyenyak, karena mereka tidak mempunyai usaha perlawanan sama sekali. Bukankah mereka sudah tidur? Jika demikian, mereka tidak terbangun untuk selama-lamanya, kita akan membunuh mereka dan menyeret mayatnya ke kebun belakang. Jika kita sempat melakukannya. Maksudmu, mungkin kita akan langsung bertempur melawan Kidang Alit. Keduanya tersenyum, tetapi keduanya benar-benar sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi, bahkan mungkin menghadapi kematian. Untuk beberapa saat kemudian keduanya berdiam diri, mereka mencoba untuk mengetahui, berapa jauh kekuatan sirep yang dilontarkan oleh Kidang Alit yang kemudian menyelubungi istana kecil itu dengan segala isinya. Kekuatan sirep ini agaknya sudah sampai di puncaknya desis Panji Surawilaga di Telingara dan Kudarupaka. Kudarupaka tidak menjawab, tetapi ia mengangguk saja. Sementara itu keduanya telah memperhitungkan, meskipun tidak saling bersepakat, bahwa saatnya sudah tiba bagi Kidang Alit untuk memasuki halaman istana. Ternyata dugaan mereka itu tepat. Tetapi Kidang Alit tidak tergesa-gesa dan terjebak oleh Kudarupaka. Seperti Kudarupaka pula, maka ia sangat berhati-hati. Kidang Alit tidak memasuki halaman dengan meloncat dinding seperti biasa dilakukannya, karena itulah, maka dugaan Kudarupaka keliru. Kidang Alit berusaha membuka selarak regol dari luar melalui celah-celah katu gerbang yang sudah tua. Kudarupaka mengagamit Panji Surawilaga ketika didengarnya drak selarak pintu regol. Panji Surawilaga pun mengangguk sambil menatap gerbang regol itu dengan seksama. Namun sebelum ia melihat regol itu terbuka dan seseorang melangkah masuk, tiba-tiba saja keduanya telah melihat di dalam keremangan cahaya obor yang redup di kejauhan seseorang yang duduk di atas dinding. Tetapi orang itu ternyata bukan Kidang Alit. Dengan tangannya orang itu, memberikan isyarat kepada kawannya yang berada di luar regol. Baru sejenak kemudian, gerbong regol itu terbuka. Seseorang yang sudah dikenal baik oleh Kudarupaka dan Panji Surawilaga muncul sambil menengadahkan dadanya. Di sebelahnya berjalan seorang yang nampaknya cukup meyakinkan pula. Kudarupaka menggamit Panji Surawilaga sekali lagi, ketika keduanya berpandangan, maka Kudarupaka pun menganggukkan kepalanya. Sejenak mereka masih menunggu, dengan hati-hati Kidang Alit melangkah ke tengah-tengah halaman yang tidak terlalu luas itu. Dengan tajamnya ia menatap pendapa yang kosong dan sepi. Pada saat itulah, maka Kudarupaka dan Panji Surawilaga bangkit dan melangkah dari lindungan bayangan didaunan. Mendengar langkah itu, Kidang Alit segera meloncat mempersiapkan diri, demikian juga kedua kawannya yang segera berpencar. Namun Kidang Alit menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat bahwa yang datang adalah Kudarupaka dan Panji Surawilaga. Apakah Kudarupaka sudah siap bertanya Kidang Alit perlahan-lahan? Kudarupaka mengangguk, jawabnya, saatnya memang sudah tiba. Apakah kedua perantau itu sedang tidur? Kudarupaka termangu-mangu sejenak, namun kemudian jawabnya, mungkin sekali, tetapi mungkin juga tidak. Kidang Alit mengangguk-angguk, katanya, jika ia sedang tidur saat aku melepaskan sirep, maka ia tidak akan bangun untuk selama-lamanya, kita akan memasuki biliknya dan menusuk dadanya sekali saja langsung tembus ke jantungnya. Dan kita akan menyeretnya ke liang kuburnya di halaman belakang desis Panji Surawilaga. Raden Ayu tidak akan pernah tahu kemana kedua pengemis itu pergi disertai oleh sangkan, karena Raden Ayu tidak akan pernah menemukan mayatnya atau kabar beritanya lagi. Tetapi jika keduanya tidak sedang tidur desis Kudarupaka, apakah itu bukan berarti suatu berita bagi mereka, bahwa sesuatu akan terjadi? Memang mungkin, tetapi aku sudah memperhitungkan segala akibatnya. Nah, jika demikian, apakah yang akan kita lakukan pertama-tama sekarang ini bertanya Kudarupaka? Tentu membunuh mereka jawab Kidang Alit, kau berdua membunuh seorang dari mereka, dan kami bertiga membunuh yang satunya. Dengan demikian maka pekerjaan ini akan cepat selesai Kidang Alit berhenti sejenak, lalu, tetapi dengan satu peringatan, bahwa kedatanganku hanya untuk membunuh kedua perantau itu. Maksudmu? Aku tidak siap membunuhmu sekarang. Gila geram Surawilaga, bagaimana jika kita berjanji bahwa setelah kedua pengemis dan sangkan terkubur, kita menyelesaikan masalah kita sekaligus? Hanya orang dungu sajalah yang akan berbuat demikian jawab Kidang Alit, karena dengan demikian maka Raden Ayu akan semakin bungkam tentang pusaka itu. Maksudku, biarlah rahasia tentang pusaka itu terlepas dahulu dari mulutnya. Barulah kita akan menentukan, siapakah yang berhak memilikinya, daripada sekarang kita berkelahi tanpa mendapatkan apapun juga. Kudarupaka tersenyum, katanya, kau memang pintar, aku tidak dapat membedakan lagi antara kepintaran dan kelicikan, tetapi aku setuju dengan rencanamu itu. Panji Surawilaga mengangkat tkeningnya, namun ia tidak mengatakan apapun juga, marilah ajak kudarupaka, kita pergi ke biliknya, aku berdua dengan paman Panji akan membunuh Panon dan kau bertiga membunuh orang tua itu. Kami tidak berkeberatan. Kudarupaka mengangguk-angguk, namun sekilas nampak tatapan matanya menyambar kedua orang kawan Kidang Alit. Kedua orang ini ternyata adalah orang-orang yang tinggal di Banjar Besis Kidang Alit. Ya, aku sudah menduga. Kenapa? Kau tidak melihat mereka ketika keduanya datang saat orang-orang Guntur Geni menyerang kalian di sini. Keduanya mula-mula aku kira orang Guntur Geni tetapi kemudian aku memastikan bahwa dugaan itu salah. Apalagi ketika keduanya tinggal terlalu lama di Banjar tanpa berbuat apa-apa. Kidang Alit tertawa pendek, katanya, yang seorang adalah paman Brahmadara, yang lain adalah paman Sambi Timur. Tetapi marilah, kita pergi ke bilik itu. Mereka berlima pun kemudian berjalan dengan hati-hati melingkari istana kecil itu. Namun mereka tidak langsung menuju ke bilik itu. Mereka sadar, bahwa Panon dan Kimina bukannya orang kebanyakan. Keduanya memiliki ilmu yang dapat mereka andalkan, sehingga keduanya berani melibatkan diri dalam pertentangan di antara mereka yang memperebutkan pusaka yang masih tersembunyi itu. Yang mendekati dinding bilik itu adalah Kidang Alit dan Kuda Rupaka, sejenak mereka mencoba untuk menangkap suara dari dalam bilik itu, namun sama sekali tidak terdengar sesuatu. Bahkan desah nafas pun tidak. Dengan hati-hati keduanya mencari lubang pada dinding bilik itu, untuk mengintip ke dalam bilik untuk mengetahui keadaan orang-orang yang di dalam bilik. Tetapi ternyata bahwa di dalam bilik itu nampaknya hanyalah hitam pekat, karena lampu tidak menyala lagi. Bayi kuda Rupaka dan Kidang Alit merasa aneh, bahwa mereka sama sekali tidak mendengar suara nafas. Di dalam bilik itu, ada tiga orang, sehingga suara nafasnya tentu terdengar dari dinding. Ketika keduanya berpandangan, maka keduanya menjelenggelengkan kepalanya. Kidang Alit menjadi tegang, tiba-tiba saja ia menunjuk ke arah pintu bilik itu. Kuda Rupaka mengetahui isyarat itu, Kidang Alit membuka pintu, ketika keduanya telah berdiri di muka pintu yang tertutup itu, maka dengan hati-hati mereka mencoba mendorongnya. Ternyata daun pintu itu dengan mudah bergerak. Hampir saja kuda Rupaka berdesis, bahwa pintu itu tidak diselarak, tetapi ia menyadari, bahwa suaranya akan mungkin sekali menarik perhatian orang-orang yang ada di dalamnya. Perlahan-lahan ia mendorong pintu itu sehingga sedikit demi sedikit terbuka karenanya. Di dalam bilik memang gelap sekali, tetapi tatapan matu kuda Rupaka dan Kidang Alit cukup tajam, mereka melihat tiga sosok tubuh berada di atas pembaringan itu. Kuda Rupaka memberi isyarat kepada Surawilaga, juga Kidang Alit memanggil kedua orang kawannya. Dengan hati-hati mereka memasuki bilik itu, bahkan tangan mereka melekat di hulu senjata mereka masing-masing. Tetapi kuda Rupaka tiba-tiba saja tersentak ketika Kidang Alit berdesis, Raden, apakah kita termasuk golongan orang yang pengecut? Aku tidak mau membunuh orang-orang yang sedang tidur, kita sudah datang dalam jumlah yang banyak, karena itu, biarlah kita mengurangi kelicikan kita. Maksudmu? Aku akan membangunkan mereka, jika kita bertempur, Raden Ayu tidak akan mengetahuinya, karena ia masih terpengaruh oleh sirikku. Kuda Rupaka tidak segera menjawab, namun Surawilagalah yang mengeram, bagiku tidak ada bedanya, apakah mereka dibangunkan dahulu atau kita akan membunuh mereka selagi tidur? Aku memang orang yang licik, tetapi aku ingin melihat kemampuan anak muda yang bernama Panun itu dengan kawannya yang memiliki ilmu yang tinggi. Kuda Rupaka termangu-mangu sejenak, ia tersentuh oleh perasaan heran, bahwa pembicaraan itu sama sekali tidak membangunkan ketiga orang yang sedang tidur itu. Kekuatan sirip Kidang Alit benar-benar tidak terlawan katanya dalam hati, apalagi mereka yang sedang tidur. Namun dalam pada itu Kidang Alit berkata, Bersiaplah, aku akan membangunkan mereka, kita akan bertempur di luar, karena itu, bersiaplah di luar pintu. Kidang Alit pun kemudian mengambil titikan dari kantong ikat pinggangnya, kemudian dengan empulia membuat api. Aku akan mengejutkan mereka dengan api, karena dengan sentuhan tangan biasa agaknya mereka tidak akan dapat terbangun. Sejenak kemudian maka Kidang Alit pun mendekati kedua sosok yang tidur di pembaringan berselimut kain panjang sampai ke ujung kepalanya. Dengan hati-hati Kidang Alit pun kemudian melemparkan empul yang sudah membara ke arah kedua sosok tubuh yang sedang tidur itu. Kidang Alit melangkah surut dan berdiri di pintu bersama kuda rupaka dan orang-orang lain sambil menunggu. Empul yang segenggam itu membara semakin besar, bahkan kemudian selimut kedua sosok tubuh itu mulai mengepulkan asap. Namun keduanya masih belum terbangun. Gila desis Kidang Alit, apakah sirpku telah membunuh mereka tanpa disentuh tangan? Namun kedua sosok tubuh itu masih tidak terbangun. Surawilaga tidak dapat menahan kesabarannya lagi, tiba-tiba saja ia meloncat masuk memasuki bilik mitu. Dengan serta merta ia menarik selimut-selimut itu. Namun betapa dadanya bagaikan pecah melihat apa yang tergolek di pembaringan itu. Sama sekali bukan kedua sosok tubuh perantau itu, tetapi dua ikat juluk melinjo yang dibaringkan dan diselimuti oleh kain panjang. Betapa gelapnya bilik itu, namun Surawilaga masih dapat membedakan bahwa yang dihadapannya sama sekali bukan Panon dan Kimina. Dengan kemarahan yang meledak di dadanya ia mengambil kedua ikat juluk itu dan melemparkannya ke pintu sambil mencancam, anak stan. Kidang Alit bukalah matamu, apa yang kau lihat? Kidang Alit gemetar oleh kemarahan yang tidak tertahankan, dengan menggeram ia pun berkata, Aku akan mencincang mereka sampai lumat. Kita akan mencarinya. Aku yakin mereka masih berada di sekitar halaman istana ini. Surawilaga menggeretakan giginya, tiba-tiba saja ia menarik selimut yang tersisa, tetapi sangkan pun sudah tidak ada di pembaringannya. Jangan membuang waktu Surawilaga berteriak, cari mereka sampai dapat. Mereka meninggalkan longkangan dan menuju halaman, wajah kuda rupaka bagaikan terbakar oleh kemarahan yang meluap-luap. Kemudian ia berkata kepada Surawilaga, Aku akan memusnahkan istana ini, jika aku tidak berhasil menemukan pusaka itu. Raden sudah menemukan kembali jati diri Raden kembali dalam tugas yang gawat ini. Demikianlah, maka kelima orang itu pun segera berpencar mencari ketiga orang yang ternyata telah mengetahui mereka dengan permainan yang berbahaya itu. Sementara itu, SST jangan bersuara desis Panon ke telinga sangkan. Aku takut, Panon. Kau bersembunyi saja di sini dahulu. Jika mereka mencari kita dan pergi ke tempat ini, aku dan Paman Minalah yang akan melawan mereka, kau diam saja di sini. Tetapi merela tidak hanya berdua, Panon. Mereka ada lima orang. Aku sudah menduga desis Kimina, pada suatu saat Kidang Alit dan Raden Kudaru paka akan bersama-sama berusaha membunuh kita, tetapi jika terpaksa, kita harus bertempur melawan lima orang sekaligus, apa boleh buat? Apakah kalian berdua berani melawan lima orang sekaligus? Dalam keadaan seperti sekarang ini, bukan saatnya berani atau tidak berani, tetapi kami sudah tidak mempunyai pilihan lain. Aku akan lari saja keluar. Jangan, pasti mereka akan mengejarmu dan membunuhmu. Sangkan termangu-mangu sejenak, namun yang terdengar adalah tarikan nafasnya yang panjang. Sejenak kemudian Panon berbisik, mereka menuju kemari, tiga orang. Ternyata mereka mencari kita dengan berpencar. Kita juga bertiga desis Kimina, sangkan, kau bersembunyi saja di sini, sebelum dua orang lain lagi datang, aku dan Panon akan mencoba melawan yang tiga orang ini. Sangkan tidak menjawab, tetapi ia pun dengan tegang memandang ketiga orang yang semakin lama menjadi semakin dekat. Ternyata ketiga orang itu adalah, Kudarupaka, Kidang Alit dan seorang kawannya. Panji Surawilaga dan seorang yang lain agaknya mencari ke halaman depan desis Panon. Sangkan bagaikan membeku di tempatnya, yang terdengar hanyalah nafasnya yang seolah-olah berkejaran, sehingga dengan demikian maka Panon dan Kimina tidak akan dapat berbuat lain daripada bertempur melawan tiga orang itu. Karena nafas sangkan itu tentu didengar oleh ketiga orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Sejenak Panon dan Kimina saling berpandangan, namun demikian, selagi ketiga orang itu belum dekat benar, Panon berkata di telinga sangkan, tenanglah, bersembunyilah saat aku bertempur. Jika ada kesempatan, berusahalah untuk memasuki istana itu dan bersembunyi di ruang Raden Ayu Kudanarpada. Sangkan tidak menjawab, tiba-tiba saja tangan Kimina mendekat mulutnya, ketika orang-orang itu semakin dekat. Tetapi seperti yang mereka duga, sangkan tidak dapat menahan nafasnya, justru karena hidungnya terganggu oleh tangan Kimina, tiba-tiba saja ia menghibaskan tangan ke wajahnya. Suara yang lembut pun tentu telah terdengar oleh orang-orang yang pendengarannya sangat tajam itu. Apalagi suara desah nafas sangkan. Sehingga karena itulah, maka ketiga orang itu telah meloncat surut sambil mempersiapkan diri. Sebelum ketiga orang itu melihat dengan jelas, siapa saja yang berada di balik gerumbul, maka Kimina dan Panon telah meloncat keluar dari kegelapan, mereka langsung melangkah mendekat, untuk memancing perhatian ketiga orang yang sedang mendekat, agar mereka tidak sempat melihat sangkan yang bersembunyi. Sejenak suasana dicengkam oleh ketegangan, namun kemudian terdengar suara kidang alit menggeram, nah, akhirnya aku dapat menemukanmu Panon. Ya, aku pun menyadari bahwa kau pada suatu saat tentu mencari aku bersama dengan Raden Kudarupaka. Pintar juga kau, tetapi dalam persoalan pusaka yang sama-sama kita cari itu, agaknya tidak ada lagi pertimbangan persahabatan dan belas kasihan. Sekarang aku dan Raden Kudarupaka memang datang untuk membunuh kalian berdua, tanpa menimbulkan banyak keributan. Kimina yang menyahut, tentu kami tidak keberatan, tetapi sebenarnya kami ingin menawarkan diri untuk melakukan hal yang serupa. Jika sekiranya sekarang dapat dibicarakan, kepada siapapun kami harus berpihak, maka kami dengan senang hati melakukan. Gila teriak kidang alit, apa maksudmu sebenarnya? Kami menyadari, ada tiga pihak sekarang ini yang saling berebut pusaka, Raden Kudarupaka, kidang alit dan kami berdua. Dua pihak harus bergabung sebelum pihak-pihak itu akan menentukan pemenang terakhir. Sekarang Raden Kudarupaka dan kidang alit berusaha melenyapkan kami. Tetapi kenapa tidak ada persetujuan lain? Misalnya kami bergabung dengan Raden Kudarupaka untuk membunuh kidang alit dan kawan-kawannya atau kidang alit minta kepada kami untuk bersama-sama membunuh Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga. Gila geram kudarupaka, kau jangan mencoba memengaruhi kami. Tidak harus selalu kami bersama kidang alit membunuh Raden. Jika Raden kehendaki, kami akan bergabung dengan Raden untuk membunuh kidang alit dan kawan-kawannya. Diam! Bentak kidang alit, kau telah mencoba meracuni kami, kau tidak akan dapat berbuat demikian. Jangan kau takut kidang alit, mungkin lebih baik bagi Raden Kudarupaka sekarang ini untuk membunuhmu lebih dahulu daripada membunuh kami berdua. Kidang alit menjadi tegang, naum tiba-tiba, ia pun tertawa sambil berpaling kepada Kudarupaka, ternyata kita semuanya adalah orang-orang yang licik seperti yang aku duga. Orang tua ini bagiku jauh lebih licik dari Raden Kudarupaka dan aku sendiri. Itu pun suatu kelicikan kidang alit sahut Kimina, tetapi terserah keabda kalian, apa yang akan kalian lakukan. Kidang alit termangu-mangu, namun kemudian terdengar ia bersuit nyaring. Oh berkata Kimina, kau memanggil kawan-kawanmu. Kidang alit tidak menjawab, tetapi ia berpaling ke sudut istana yang suam itu. Dua sosok tubuh telah muncul dari dalam kegelapan, mereka adalah Surawilaga dan seorang yang segera dikenali oleh Kimina. Sekarang aku ingat, orang yang datang bersana Panji Surawilaga itu, dia adalah orang yang menyerang istana ini dari belakang Tempo Harit, dan aku pun ingat pula yang seorang itu pula. Orang yang datang bersama Kidang alit ternyata tidak dapat melindungi wajahnya dalam kegelapan, ternyata ingatan Kimina cukup tajam untuk menjangkau peristiwa yang pernah terjadi di halaman ini saat-saat orang Guntur Geni menyerang. Jangan ingkar berkata Kidang alit kepada kedua pengikutnya, sekarang kita datang lagi untuk membunuh kedua perantau gila ini. Kedua kawan Kidang alit menjadi tegang, namun keduanya sama sekali tidak menyahut namun agaknya mereka telah siap untuk melakukan apa saja yang diperintahkan Kidang alit. Dalam pada itu, maka Kidang alit pun kemudian berkata, Panon, aku hormati kau karena sikapmu, agaknya kau lebih jantan dari orang tua itu, meskipun demikian, aku tidak mempunyai pilihan lain daripada membunuhmu. Lakukanlah jika kau mampu, bagiku, siapapun juga yang harus aku hadapi, tidak akan ada bedanya, kau atau Raden Kuda Rupaka, atau kedua-duanya. Aku sudah mengira bahwa kau akan teguh, kau sama sekali tidak merengek untuk bergabung dengan salah satu dari pihak kami, itulah bedanya antara kau dan Kimina. Kimina hanya ingin menjajagi, ternyata bahwa kalian benar-benar licik dan pengecut. Sekarang cepatlah, apa yang akan kau lakukan. Aku tahu bahwa Raden Kuda Rupaka mempunyai kedudukan khusus di sini. Tetapi bagiku kedudukan itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan keselamatan sendiri. Persetan, aku sudah mengira bahwa pada suatu saat kau akan menjadi lawan yang harus dimusnahkan. Bukan salah kami, Raden. Tetapi jika Raden menghendaki, maka kami pun akan berbuat tanpa ragu-ragu dan tanpa terlampau banyak pertimbangan perasaan. Gila, cepat bunuh mereka teriak Kidang Alit. Ternyata bahwa kedua pengikut Kidang Alit itu sama sekali tidak menunggu lagi, dengan serta-merta mereka pun maju beberapa langkah mendekati Kimina. Kita akan membunuh orang tua ini, Raden dan Panji Surawilaga akan membunuh Panon, kita akan berlomba, siapakah yang akan menyelesaikan tugasnya lebih dahulu. Itu tidak adil. Tiba-tiba saja Kimina menyahut, jika kalian ingin bertanding, beradu kecakapan bermain senjata, seharusnya masing-masing satu lawan satu. Persetan Geram Kidang Alit, yang penting kali ini kalian matu terbunuh. Tiba-tiba saja Kimina tertawa, di saat-saat terakhir, aku masih sempat menyaksikan lelucon yang bagus sekali. Baiklah, sekarang bunuhlah kami, karena kami telah puas menikmati keyakinan kami, bahwa yang bernama Kidang Alit, Kudarupaka dan Panji Surawilaga sama sekali bukan kesatria-kesatria yang seperti namanya. Tetapi itu tidak perlu kalian hiraukan, itu sekedar usaha kami untuk mati sambil tersenyum melihat kelucuhan ini. Tutup mulutmu bentak Kudarupaka. Tidak ada artinya lagi kau membentak-bentak seperti itu, karena kita sudah berhadapan sebagai lawan jawapan non, Jika hubungan kita tidak seperti sekarang, mungkin aku akan mengerutkan leherku dan merengek minta ampun. Paman Panji, cepatlah. Marilah kita selesaikan anak gila ini. Surawilaga kemudian mempersiapkan diri. Berpasangan dengan Kudarupaka ia bersiap menyerang panon yang bergeser menjauhi Kimina, sementara itu, Kimina pun telah siap melawan Kidang Alit dan kedua kawannya. Panji Surawilaga bergeser setapak maju, sementara Raden Kudarupaka pun telah bersiap pula untuk meloncat dengan serangan mautnya meskipun nampaknya ia belum menarik pedangnya pula. Kau gila geram Surawilaga, jangankan parang pemotong kayu, sedang pedang yang paling keramat pun tidak akan mampu berbenturan dengan pedangku. Jika demikian, sudah benarlah aku mempergunakan parang ini, karena akibatnya akan sama saja jika aku mempergunakan senjata yang lebih baik. Gila Surawilaga benar-benar telah terhina. Karena itu maka tiba-tiba saja ia pun meloncat menyerang dengan garangnya. Namun Panon masih sempat mengelak, meskipun kemudian ia harus meloncat mundur dengan cepat, karena Kudarupaka pun telah menyerangnya pula. Panon menjadi berdebar-debar, jika ia harus bertempur melawan salah seorang dari keduanya, mungkin ia tidak akan cemas. Tetapi melawan kedua orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Bukan sekedar takut mati. Namun itu akan berarti bahwa ia hanya dapat melakukan tugas yang dibebankan oleh gurunya sampai saat kematian menerkamnya. Apalagi jika ia mengingat Kimina yang kehadirannya semata metu karena mengikutinya. Jika orang tua itu pun harus menjadi korban, maka ia adalah penyebabnya. Tetapi Panon tidak dapat berangan-angan lebih lama, dengan segenap kemampuannya ia pun melakukan perlawanan kecepatannya bergerak telah menolongnya, melepaskan diri dari serangan-serangan yang datang beruntun. Demikian pula, sesaat kemudian Kidang Alit pun telah menyerang Kimina bersama seorang kawannya, sementara kawan yang lain nampak ragu-ragu untuk terjun ke dalam gelanggang pertempuran. Jangan kau ikut menyerang teriak Kidang Alit, pergilah, kami berdua akan dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dengan demikian maka yang terjadi akan cukup adil untuk berlomba. Dalam pada itu perkelahian di kedua lingkaran itu pun semakin lama semakin sengit. Masing-masing memiliki ilmu yang meyakinkan, ternyata bahwa Panon yang muda dan belum berpengalaman itu sama sekali tidak mengecawakan. Meskipun serangan datang beruntun seperti mengalirnya air di sungai yang sedang banjir, namun Panon masih sempat mengelakkan diri dari ujung senjata. Latihan-latihan berat yang pernah dilakukannya, ternyata harus diperasnya. Kini ia tidak sekedar menghadapi semburan air yang dilontarkan oleh gurunya agar tidak terpercik dan menjadi basah. Tetapi kini yang dihadapi adalah ujung-ujung senjata yang dapat melubangi dadanya. Panon tidak dapat berbuat lain, kecuali mempergunakan senjata yang paling dikuasainya, pisau-pisau kecilnya. Meskipun dengan agak ragu-ragu namun setiap kali ia terdesak dan seolah-olah kehilangan kesempatan, maka ia masih dapat membebaskan dirinya dari kepungan kedua orang lawannya dengan lontaran pisaunya. Namun ia sadar sepenuhnya bahwa lawannya pun tidak terlampau mudah untuk dikenainya. Lontaran-lontaran pisaunya sama sekali tidak dapat langsung mengenai lawannya yang dapat menghindar selincah burung sikatan. Sehingga karena itu, ia pun justru menghemat pisau-pisunya agar ia tidak kehabisan dan tidak sempat mempergunakannya lagi untuk membebaskan diri pada saat-saat yang paling gawat. Dalam pada itu, selagi keempat orang itu bertempur dengan serunya melawan dua orang perantau yang ternyata masih mampu bertahan itu, salah satu kawan Kidang Alit pun dengan diam-diam meninggalkan Arna. Seperti yang dipesankan oleh Kidang Alit sebenarnya lah bahwa ia mempunyai tugas tersendiri. Sesaat Brahmadara termangu-mangu, dari kejauhan ia melihat Arna perkelahian yang seru. Namun sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, ia pun tersenyum sambil berkata kepada diri sendiri, tidak sampai fajar, maka kedua perantau itu akan terkapar, dan aku harus segera menyelesaikan tugasku sebaik-baiknya. Ia pun kemudian berlari memasuki ruang dalam istana, ia mendapat tugas untuk membangunkan Raden Ayu dan memaksanya untuk mengatakan, di manakah pusaka yang sedang diperebutkan itu disimpan. Ternih yang dipelinganya pesan Kidang Alit, kau harus dapat memeras pengakuan itu. Terserah Carrie yang kau akan pilih, kau dapat berbuat lebih banyak lagi dari Raden Ayu. Karena Raden Kudarupaka justru masih terikat oleh hubungan keluarga yang ada di antara mereka, sehingga perasaan hormat dan segan masih menahannya untuk melakukan tindakan yang lebih keras. Beramadara tersenyum, kepada diri sendiri ia berkata, apapun yang aku kehendaki dapat aku lakukan, jika dengan segala care Raden Ayu masih juga tidak mau mengatakan, aku akan dapat memperalat puteri Inten Prawesti yang cantik itu, Kidang Alit sudah mengatakan kepadaku segala care dapat aku tempuh. Aku dapat juga merampas gadis itu. Raden Ayu tetap berkeras kepala. Beramadara kemudian dengan tergesa-gesa memasuki bagian tengah yang menghadap bilik Raden Ayu Kudanarpada, semua berkumpul di dalam bilik itu desis beramadara sambil tersenyum. Bahkan ia berharap, agar Raden Ayu tetap tidak mau mengatakan sesuatu tentang pusaka itu meskipun UA menyakitinya, agar ia mempunyai alasan untuk mempergunakan Inten Prawesti sebagai alat memeras keterangan Raden Ayu. Hanya orang gila yang mengorbankan anaknya untuk sesuatu betapapun tinggi nilainya. Beberapa saat ia termangu-mangu di depan pintu bilik. Ia yakin bahwa semua orang yang ada di dalam bilik itu tentu sudah tertidur, karena kekuatan sirep Kidang Alit yang kuat. Ia mencoba mendorong pintu, ternyata pintu itu diselarak dari dalam. Apa boleh buat katanya, meskipun mungkin suaranya memang dapat membangunkannya. Tetapi selagi kekuatan sirep masih kuat mereka tidak akan segera sadar sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Beramadara membuat pertimbangan lain. Dengan pundaknya ia mendorong pintu itu. Ia tersenyum ketika ia mendengar selarak pintu itu mulai retak dan bahkan kemudian patah. Terdengar selarak pintu berderak patah dan jatuh di lantai, untuk beberapa saat. Beramadara menunggu. Ternyata tidak ada seorang pun yang terbangun, ruangan itu masih tetap sepi, yang terdengar hanyalah tarikan nafas yang teratur. Terdengar selarak pintu berderak patah dan jatuh di lantai, untuk beberapa saat. Beramadara menunggu. Ternyata tidak ada seorang pun yang terbangun, ruangan itu masih tetap sepi, yang terdengar hanyalah tarikan nafas yang teratur. Sirep itu memang sangat kuat, namun dengan demikian akan sangat sulit bagiku untuk membangunkan Raden Ayu dan Puteri Inten Prawesti Gumamberamadara. Namun demikian, ia pun mempunyai kekuatan yang akan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kesadaran Raden Ayu yang masih dipengaruhi sirep yang kuat itu. Ketika pintu kemudian terbuka, beramadara melihat Raden Ayu masih terbaring di pembaringannya. Di sebelahnya terbujur Puteri Inten Prawesti, sedangkan di bawah yang beralaskan tikar pandan terbaring seorang pelayan dan anaknya yang bernama Pinten. Aku harus membangunkannya desis beramadara. Perlahan-lahan ia melangkah memasuki bilik itu. Tiba-tiba saja menjadi kagum memandang wajah Puteri Inten yang sedang tidur lelap itu, jantungnya menjadi berdebar-debar pula ketika ia melihat wajah yang lain lagi, wajah yang cerah meskipun ia hanya anak seorang pelayan. Wajahnya bening seperti air yang memancar dari sumbernya yang jernih berkata beramadara, hampir di luar sadarnya ia melangkah mendekati Pinten yang tidur menelentang. Nafasnya yang teratur telah mengerahkan dadanya dengan teratur pula. Beramadara menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tetap sadar akan tugasnya, sehingga karena itulah, maka, ia pun kemudian membangunkan Raden Ayu yang masih terpengaruh oleh Sirep. Beramadara kemudian memegang pergelangan perempuan itu sejenak perlahan-lahan terasa sesuatu mengalir pada pergelangan itu, sehingga akhirnya Raden Ayu mulai bergerak. Sebelum perempuan itu terbangun dan sadar sepenuhnya, maka beramadara pun berbuat serupa atas Intentawesti. Namun ketika beramadara menggenggam pergelangan tangan gadis itu, terasa tangannya sendiri memang agak gemetar. Sejenak kemudian kedua perempuan itu mulai bergerak. Perlahan-lahan beramadara mengguncang tubuh keduanya, sehingga akhirnya Raden Ayu dan Intent tersadar. Keduanya terkejut bukan kepalang ketika keduanya melihat seorang laki-laki telah berada di bilik itu dan berdiri di sisi pembaringannya. Siapa kau bertanya Raden Ayu yang serta-merta meloncat bangkit? Maaf Raden Ayu jawab beramadara, aku adalah seseorang yang kurang terapasilah dan sopan santun, tetapi aku terpaksa harus melakukannya pada saat yang gawat ini. Raden Ayu menjadi semakin bingung dan cemas, apalagi sikap orang itu nampaknya benar-benar mencurigakan. Raden Ayu berkata beramadara, sebenarnya keadaan sudah tidak akan dapat teratasi lagi jika kita tidak segera mengambil sikap. Apa yang terjadi bertanya Raden Ayu? Di luar telah terjadi pertempuran, Raden Kudarupaka dan Kidang Alit sedang berusaha membunuh Panon dan Kimina. Hiwajah Raden Ayu dan Intent menjadi tegang, kenapa anggar Kudarupaka dan Kidang Alit ingin membunuh Panon dan Kimina, dan siapakah kau sebenarnya? Di sekitar istana ini benar-benar telah menjadi sarang orang-orang yang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Pembunuhan yang bakal terjadi itu pun sebenarnya didorong oleh nafsu untuk memiliki pusaka Pangeran Kudanar pada yang tersimpan di istana ini. Siapakah udasak Raden Ayu? Itu tidak penting, tetapi Raden Ayu harus segera menyelamatkan diri. Raden Kudarupaka dan Kidang Alit ingin membubuh Panon dan Kimina di luar sepengetahuan Raden Ayu, karena dengan demikian Raden Ayu tidak akan dapat menentukan sikap. Pada saatnya mereka tentu akan berbuat lebih jauh lagi atas Raden Ayu sendiri. Kau belum mengatakan, siapakah kau sebenarnya? Itu tidak perlu, sekarang marilah, aku ingin menyelamatkan Raden Ayu dan Puteri justru saat perkelahian itu sedang berlangsung. Raden Ayu termangu-mangu, sementara itu Inten Prawesti mendekat ibunya dengan cemas. Raden Ayu, marilah. Bukankah Raden Ayu mendengar suara hiruk pikuk perkelahian itu? Sejenak kedua Puteri itu mencoba mendengarkan, dan mereka pun ternyata dapat mendengar keributan di halaman belakang sehingga keduanya pun kemudian yakin bahwa memang ada perkelahian di sana. Nah, bukankah aku tidak berbohong? Lalu apa maksudmu? Kita pergi sekarang, Raden Ayu harus menyelamatkan pusaka itu, seharusnya Raden tidak terlampau percaya kepada Raden Kudarupaka dan Kidang Alit. Aku tidak mempercayainya, lebih-lebih Kidang Alit. Juga kepada pengemis yang lebih menjual belas kasehan itu untuk mendapat kesempatan berada di dalam istana ini. Raden Ayu terdiam. Sekarang, cepatlah Puteri, tidak ada waktu lagi, sebentar lagi Panon dan Kimina akan terbunuh dan pertempuran berikutnya akan terjadi antara Raden Kudarupaka dan Kidang Alit. Sementara itu, Raden Ayu harus menyelamatkan pusaka itu. Raden Ayu termangu-mangu sejenak, sementara Inten menjadi semakin ketakutan, katanya kemudian dengan suara gemetar, Ibunda, apakah tidak sebaiknya kita menyingkirkan diri dari kekalutan ini? Kemana kita akan menyingkir, Inten, dimanapun juga, kita akan mengalami hal yang sama. Tidak Raden Ayu sahut beramadara, masih ada kesempatan, aku akan berusaha melindungi Raden Ayu. Marilah Ibunda ajak Inten. Tetapi berkata Raden Ayu, aku sama sekali tidak mempunyai pusaka apapun yang harus diselamatkan. Ah, aku berbangga atas kesetiaan Raden Ayu terhadap pesan Pangeran Kudanarpada. Tetapi Raden Ayu pun harus bijaksana, justru karena keselamatan pusaka itulah, maka Raden Ayu sekarang harus bertindak cepat, menyingkirkan pusaka itu dari istana ini. Mungkin ke tempat yang tersembunyi. Tetapi Raden Ayu menggeleng, katanya, memang ingin menyelamatkan diri, tetapi aku tidak dapat membawa apapun juga, apalagi pusaka seperti yang kau katakan. Ah, Raden Ayu harus mempergunakan nalar dan pikiran yang sehat, bukan sekedar perasaan semata. Aku sudah mencoba, tetapi apa yang dapat aku lakukan jika aku benar-benar tidak mengetahui apapun juga tentang pusaka itu? Ibunda Desis Inten Prawesti. Ibundanya membelai rambut anak gadisnya yang sedang ketakutan. Apalagi ketika ia melihat Brahmadara melangkah setapak mendekati sambil menggeram, Raden Ayu, kesabaran seseorang ada batasnya, aku sudah mencoba menyabarkan diri. Tetapi pada dasarnya aku bukan orang yang dapat bersabar hati terus-menerus. Karena itu cepatlah, lakukanlah perintahku. Apakah itu termasuk suatu kebijaksanaan atau tidak? Aku tidak peduli, karena jika Raden Ayu tidak mau menunjukkan pusaka-pusaka itu, maka Puteri Inten Prawesti akan menjadi korban. Ibunda, aku tidak akan membunuhnya Raden Ayu berkata Brahmadara seterusnya, tetapi aku dapat melekatkan noda kepadanya untuk sepanjang hidupnya. Ah, dasis Raden Ayu, kau jangan mengikut seratakan anakku dalam hal ini. Tentu, ia seorang gadis yang cantik, lembut dan menarik. Tiba-tiba saja Brahmadara tertawa berkepanjangan, memenuhi bilik itu. Terasa tengkuk kedua orang wanita itu mermang. Terlebih-lebih lagi Inten, ia semakin memeluk erat ibundanya. Nah, Raden Ayu, waktuku hanya sedikit. Terserah kepada Raden Ayu, apakah aku akan mendapatkan pusaka itu, atau Puteri Inten Prawesti. Kisanak berkata Raden Ayu, sejak semula aku sudah tidak percaya bahwa kau datang untuk menolong kami menyelamatkan pusaka yang kau sebut-sebut. Ternyata bahwa kau benar tidak ingin menyelamatkan kami, selain untuk memaksaku menunjukkan pusaka itu kepadamu. Sebenarnya lah bahwa tanpa paksaan apapun juga, aku tentu akan memberikannya kepada orang yang pertama kali datang memintanya, seandainya aku mengetahui tentang pusaka-pusaka tersebut. Aku juga tidak mau mengalami kesulitan seperti ini. Tetapi sebenarnya lah aku tidak mengetahuinya. Wajah Brahmadara menjadi tegang, lalu katanya, Raden Ayu yang keras kepala, aku dapat menyakitimu. Memperlakukan Raden Ayu seperti melakukan seekor kuda atau seekor lembu di depan sebuah pedati. Tetapi aku dapat memperlakukanmu dengan care yang lain. Mungkin dengan merenggut kuntumbunga yang barangkali kau sayangi lebih dari jiwamu sendiri. Aku akan merenggutnya, mengambil madunya dan kemudian mencampakannya seperti sampah. Tidak teriak Inten. Brahmadara tertawa, katanya, ibundamu senang sekali melihat kau ketakutan dan menggigil. Tetapi jangan takut puteri, sudah masanya kau mengenal sentuhan seorang laki-laki. Tidak, tidak. Wajah Raden Ayu menjadi tegang, jantungnya berdegup semakin keras, agaknya sesuatu sedang terjadi di dalam dirinya, pertentangan yang tidak akan dapat ratasi. Cepat, aku akan mengambil anak gadismu dan kemudian membunuhmu di sini. Aku dapat melemparkan gadismu ke dalam sarang kawan-kawanku yang garang dan buas. Kau dapat membayangkan akibatnya. Nafas Raden Ayu menjadi pepat. Di peluknya Inten dengan air matu yang menitik sabtu-satu. Jangan kau tangisi anakmu. Hanya ada dua pilihan. Menyerahkan pusaka itu, atau melepaskan anakmu jatuh di tanganku dan kawan-kawanku. Kau tidak dapat menahannya, sebab jika perlu aku akan membunuhmu setelah kau menyaksikan penderitaan yang dialami oleh anak gadismu. Tidak, tidak suara Inten perawesti gemetar. Beramadara tertawa, katanya, aku tidak akan membunuhmu, entah kawanku setelah kau berada di tangan mereka. Wajah Inten percat pasi, tiba-tiba saja ditatapnya patrem kecil yang melekat pada dinding. Sejenak Inten termangu-mangu, namun kengerian yang sangat telah melanda hatinya jika ia membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya dan patrem yang tergantung di dinding itu akan dapat membantunya mengakhiri segalanya. Namun keragu-raguan masih membelit hatinya. Betapapun kecilnya, ia pun sebenarnya masih mengharap bahwa ibundanya akan mengatakan kepada orang itu sesuatu tentang pusaka yang mereka cari. Cepat beramadara membentak dengan garangnya, seolah-olah seperti kepada pelayannya yang malas, Tunjukkan pusaka itu atau aku seret anakmu sekarang. Raden Ayu Kudanar pada menjadi tegang dan dipeluknya puterinya semakin erat. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba saja Inten meronta, ketika tangan ibunya terlepas, maka ia pun segera bangkit dan berlari ke dinding. Ia sudah dapat mengambil keputusan, bahwa jalan yang paling baik baginya untuk melepaskan diri adalah kematian. Dan patram kecil itu akan dapat dipergunakannya untuk menusuk dadanya. Yang dilakukan oleh Inten benar-benar telah mengejutkan ibunya dan juga beramadara. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Inten akan melakukan hal itu. Bahkan mereka untuk beberapa saat tidak menyadari apa yang dilakukan oleh Inten. Baru ketika mereka melihat patram itu, mereka pun sadar bahwa Inten telah bertekad untuk melakukan bunuh diri. Inten ibundanya berteriak. Beramadara dengan tangkas mencoba untuk mendahului menuju patram itu, namun ia masih tertinggal beberapa langkah. Meskipun demikian, beramadara mengejar Inten juga, ia tidak akan membiarkan gadis itu membunuh diri, karena ia akan memergunakannya untuk memeras Raden Ayu. Namun dalam pada itu, di luar sadarnya, kaki beramadara telah terantuk dengan kaki-kaki pinten yang sedang menggeliat, sehingga beramadara menjadi terhuyung-huyung karenanya. Hampir saja ia jatuh terlungkup, namun ia sempat memperbaiki keseimbangannya, sehingga ia pun kemudian mampu berdiri tegak. Tetapi pada saat itu Inten telah menggenggam hulu patram itu sambil berkata, laki-laki yang tidak tahu adat, jika kau maju selangkah, aku akan membunuh diri, ibundaku tidak mengetahui pusaka yang kau cari, tetapi kau akan memakai dalih untuk melakukan perbuatan terkutuk itu atasku. Sejanak beramadara termangu-mangu, namun kemudian ia tertawa sambil berkata, putri, alangkah buruknya mati dengan membunuh diri, ternyata putri pun sudah disentuh oleh perasaan ragu-ragu. Jika putri ingin membunuh diri, putri tidak akan mempertimbangkan dan menunggu sampai aku datang mengganggu. Putri sebenarnya lah mati dengan membunuh diri adalah kematian yang paling hina atas diri seseorang. Dan membunuh orang lain adalah perbuatan yang terkutuk jika tidak berlandaskan alasan yang mapan. Apalagi membunuh diri hanya karena putus asa. Inten menjadi semakin tegang. Beramadara masih tertawa, sambil melangkah maju ia berkata, putri, berikanlah patram itu kepadaku, aku akan memperlakukan kau lain dari yang aku katakan. Sebenarnya lah bahwa aku hanya sekedar menakut-nakuti ibundamu, agar ibundamu sudi mengatakan pusaka itu. Aku terpaksa mengambil care itu sekedar untuk membantu demat, menyelamatkan pusaka itu, apabila jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akibatnya akan pahit sekali. Inten berdiri membeku, namun ketika beramadara maju selangkah lagi, Inten pun surut selangkah, bahkan kemudian ia pun melingkari nyupih dan pinten yang masih berbaring. Putri, jangan menuruti kata hati. Aku tidak berkata bersungguh-sungguh lalu ia pun berpaling kepada Raden Ayu, aku mohon ampun, aku tidak mempunyai Caroline yang lebih baik untuk menyelamatkan Raden Ayu dan pusaka itu daripada dengan menakut-nakuti meskipun aku sadar bahwa dengan demikian namaku akan cemar, mungkin aku akan disejajarkan dengan Raden Kuda Rupaka, Kidang Alit, Panon dan siapa lagi yang diselubungi nafsu. Namun aku benar-benar tidak mempunyai Caroline, jika aku sekedar harus mengorbankan namaku bagi keselamatan pusaka itu dan Raden Ayu beserta putri, maka hal itu bukanlah pengorbanan yang berarti dibandingkan dengan nilai penyelamatannya. Raden Ayu termangu-mangu sejenak, dipandanginya Inten yang tegang, bahkan tangannya masih tetap berpegangan pada hulu patrem. Putri, berikan patrem itu kepadaku, sebenarnya aku tidak ingin berbuat apa-apa, hanya menakut-nakuti saja, jika tanpa menakut-nakuti aku berhasil menyelamatkan pusaka itu, maka aku pun tidak akan melakukannya. Yang menjadi bingung adalah Raden Ayu, ia sadar sepenuhnya, bahwa orang itu sama sekali tidak dapat dipercayainya, jika Inten benar-benar menyerahkan patremnya, maka itu berarti bahwa Inten akan jatuh di tangan laki-laki yang licik itu. Tetapi jika ia mencegahnya, maka Inten akan salah mengerti dan menganggap bahwa ia menyetujui niat Inten untuk membunuh diri. Dalam keragu-raguan itu terdengar suara Brahmadara, cepatlah putri, cobalah menyadari bahwa keadaan menjadi semakin gawat. Kita tidak boleh sekedar bermain-main dengan perasaan kita saja sekarang ini, tetapi kita harus mempergunakan nalar kita sepenuhnya. Karena Inten masih tetap tidak menyerahkan patremnya, Brahmadara pun menarik nafas sambil berkata, terserahlah putri, apalagi jika memang Raden Ayu sependapat pula. Tidak pekek Raden Ayu, aku tidak akan membiarkan anak gadisku membunuh diri, tetapi aku pun tidak dapat membiarkannya jatuh ke tanganmu. Brahmadara seolah-olah kehabisan kesabaran, pertempuran di luar terdengar semakin seru meskipun Brahmadara hanya mengetahui dari suara desir kaki mereka. Tetapi telinganya memang cukup tajam untuk dapat menangkap dan kemudian membayangkan apa yang sedang terjadi. Tetapi tiba-tiba saja, Brahmadara mengerutkan keningnya, ia mendengar sesuatu yang agak aneh pada pertempuran itu. Rasa-rasanya menurut keadaan saat ia meninggalkan mereka, hanya ada dua lingkaran perkelahian. Panon dan Kimina masing-masing harus melawan dua orang sekaligus. Tetapi kini agaknya ia mendengar tiga lingkaran pertempuran yang terpisah. Apakah telingaku tidak mampu lagi menangkap kejadian di luar dinding istana ini? Ia bertanya kepada diri sendiri. Namun dalam pada itu, pertempuran di luar agaknya memang sudah berkembang. Tidak mungkin katanya kepada diri sendiri, apakah telah hadir orang-orang guntur geni atau orang lain yang tidak aku ketahui sama sekali. Dalam kebimbangan itu, maka tiba-tiba saja tingkah lakunya menjadi semakin berbeda. Dengan wajah yang garang ia berkata, aku tidak mempunyai banyak waktu, perkelahian di luar nampaknya berkembang tanpa aku ketahui. Sekarang, cepat katakan. Di mana pusaka itu, aku tidak sempat menghiraukan tingkah laku puteri yang menjadi gelah itu. Ingat, aku dapat berbuat apapun juga atas Raden Ayu yang juga seorang perempuan. Ruangan itu benar-benar menjadi tegang, baik Raden Ayu maupun Inten menyadari sepenuhnya bahwa laki-laki itu benar-benar telah diamuk oleh kegelisahan sehingga ia benar-benar akan segera melakukan tindakan-tindakan yang kasar. Dalam pada itu sejenak setiap perhatian tertuju kepada Raden Ayu, bahkan Inten memandang ibundanya dengan cemas. Namun agaknya Brahmadara berusaha untuk memanfaatkan keadaan itu, ia melihat sekilas betapa Inten berdiri tegang memandang ibundanya, sehingga ia menjadi lengah tentang diri sendiri. Brahmadara adalah seorang laki-laki yang memiliki ilmu yang tinggi, karena itu meskipun Inten berada di sebelah pintar Danyi Upih yang tidur di lantai. Ia yakin bahwa dengan satu lompatan ia akan berhasil menguasai patel di tangan gadis itu, sekaligus menangkapnya. Sejenak Brahmadara mempersiapkan diri, meskipun nampaknya bagi matuk kebanyakan orang perhatiannya tertuju kepada Raden Ayu, Maunia benar-benar sudah siap untuk meloncati dua sosok tubuh yang terbaring itu dan langsung menangkap Inten. Suasana bilik itu menjadi kian tegang, dan dengan tiba-tiba saja Brahmadara melaksanakan rencananya itu. Seolah-olah tanpa ancang-ancang sama sekali, kakinya telah melontarkan tubuhnya ke arah Puteri Inten Prawesti. Tetapi terjadi pula sesuatu yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba saja Pinten bergerak, kakinya terangkat pada lututnya sambil mengeliat. Brahmadara yang tegang, sama sekali tidak memperhitungkan hal yang terjadi itu. Itulah sebabnya, sekali lagi kakinya terantuk kaki Pinten. Sehingga ia pun benar-benar telah kehilangan keseimbangan karena dorongan kekuatannya sendiri dan ketergesa-gesaannya. Untunglah bahwa dengan tangannya yang bertahan pada dinding yang dilanggarnya, laki-laki itu tidak jatuh terlungkuk, meskipun ia tidak berhasil langsung menangkap tangan Inten yang masih mendapat kesempatan untuk berlari kepada ibundanya. Gila teriak Brahmadara yang menjadi marah bukan buatan. Sambil memandang kedua perempuan yang sedang berpelukan. Tidak ada jalan lain, setiap orang di dalam bilik ini akan aku binasakan dengan caraku. Aku akan membawa kalian ke sorangku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas kalian. Yang muda-muda dan yang tua-tua. Raden Ayu dan Inten benar telah kehilangan kesempatan selain ujung patrem itu. Tidak ada jalan lain yang lebih baik dari kematian untuk menghidarkan diri dari keganasan dan kebuasan laki-laki yang tidak mereka kenal itu. Meskipun kedua perempuan yang sedang berpelukan itu tidak saling berjanji, namun tekat mereka sudah sama. Mereka akan membunuh diri jika laki-laki itu memaksa mereka untuk menunjukkan pusaka yang dicarinya atau menangkap mereka untuk dibawa ke sorangnya. Namun dalam pada itu, dalam ketegangan yang memuncak, tiba-tiba saja Pinten menggeliat sambil menguap. Telapak tangannya menutup mulutnya yang terbuka, sedang matanya pun mulai berkeredip. Tetapi tiba-tiba saja ia bangkit ketika ia melihat ada seorang laki-laki asing di bilik itu. Beramadara mengerutkan keningnya, wajah gadis itu memang cantik meskipun dengan sifat dan watak yang berbeda dengan kecantikan Inten Prawesti. Tetapi kemarahan, kecemasan dan juga ketergesa-gesaan, telah membuatnya tidak sempat berbuat sesuatu selain membentak sekali lagi, aku tidak punya waktu lagi. Jika kalian tetap berkeras kepala, aku tidak punya pilihan lain. Raden Ayu dan Inten sadar, bahwa laki-laki itu benar-benar sudah kehilangan kesabaran. Karena itulah maka rasa-rasanya tangan Inten yang memegang patrem sudah siap untuk diayunkan kedadanya sendiri. Tetapi sekali lagi perhatian mereka terampas oleh sikap Inten yang seolah-olah tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dengan ragu-ragu ia bertanya kepada Raden Ayu, ampun Raden Ayu, siapakah laki-laki itu? Apakah Raden Ayu mengenalnya? Pertanyaan itu membuat Brahmadara semakin marah. Dengan suara yang gemeter ia menjawab, tidak patut kau bertanya lagi, tunggulah apa yang akan terjadi atas dirimu. Brahmadara sudah siap meloncat dan menerkam Raden Ayu dan Inten sambil memperhitungkan patrem di tangan gadis itu. Namun tubuhnya tertahan ketika ia mendengar Pinten tertawa kecil sambil berkata, lucu sekali, hi, kenapa kau memasuki bilik ini? Nampaknya Raden Ayu dan Puteri juga tidak menengalmu. Tetapi entahlah jika Byung kalau sudah terbangun. Brahmadara tidak dapat menahan kemarahannya lagi, tiba-tiba saja tangannya terayun ke wajah Pinten. Tetapi saat yang bersamaan, Pinten berjongkok sambil berkata, aku akan membangunkan Byung. Benar-benar di luar dugaan, tangan Brahmadara tidak menyentuh wajah gadis itu sama sekali. Bahkan seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu Pinten mengguncang Nyiupi sambil berkata, Byung, bangunlah, apakah kau mengenal laki-laki ini? Brahmadara mengayunkan tangannya ke kepala gadis itu yang sedang berjongkok. Tetapi sekali lagi tangannya tidak menyentuhnya, karena Pinten dengan cepatnya bergeser ke samping sambil berkata, Jangan terlampau kasar Kisanak, sentuhan tanganmu dapat membuat kepala menjadi pusing. Brahmadara terkejut bukan kepalang, kali ini tentu bukan suatu kebetulan, karena itu, maka untuk sesaat Brahmadara justru bagaikan membeku di tempatnya memandang Pinten yang kemudian bangkit berdiri. Kisanak berkata Pinten, apakah yang sebenarnya kau lakukan di sini? Apakah kau ingin mencuri atau ingin memaksakan sesuatu kepada Raden Ayu seperti orang-orang lain yang menjadi gila karena bayangan mereka terhadap pusaka yang mereka sangka ada di sini? Cukup bentak Brahmadara, jangan membuat aku menjadi semakin marah, aku dapat membunuhmu paling awal jika kau berkeras kepala. Benar-benar tidak disangka bahwa, Pinten justru tertawa, katanya, kau tidak pantas berbuat seperti yang kau lakukan seperti sekarang ini. Gila, apakah kau sudah kepanjingan iblis, hi, perempuan dungmu? Apakah kau sangka aku sedang bergurau sekarang ini? Tidak, aku melihat kesungguhan pada wajahmu yang bagaikan membara. Apakah kau tidak sadar, bahwa dengan sekali ayunan tangan kau dapat terbunuh? Aku sadar, tetapi kau tidak akan mampu melakukannya. Hati Brahmadara benar-benar bagaikan menyala. Sekali lagi hampir di luar sadarnya tangannya terayun ke wajah Pinten. Tetapi sekali lagi gadis itu dapat mengelak, sehingga tangan Brahmadara sama sekali tidak menyentuhnya. Peristiwa itu benar-benar mencengkam hati Raden Ayu dan Inten, keduanya seolah-olah menghadapi suatu peristiwa yang tidak dapat mengerti. Pinten anaknya upih yang nakal dan kemanja-manjaan itu, tiba-tiba saja telah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Gadis itu nampaknya dengan tabah menghadapi laki-laki yang sedang marah itu. Bahkan hampir di luar sadarnya Inten berdesis, Pinten, berhati. Hatilah. Terima kasih telah menonton!